Kepada Dr. Etty, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Dwi, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bersama lagi pada webinar seris tentang the importance of big data in improving the quality of healthcare yang volume 2, kemarin sudah yang volume 1. Semoga dengan webinar ini, ini benar-benar kita dapat nantinya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Karena ini kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang berasal dari seluruh Indonesia saya kira. Dan pesertanya banyak ratusan yang saya kira yang mengikuti pada hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara. The first thank you for Dr. Eleanor Aspen from UK as a guest speaker this session. Dan juga terima kasih kepada pembicara dari Rumah Sakit Sanglah, Dr. Yohanes Jansson Purnawan. Kemudian juga dari Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo, Dr. Ibu Yustika Nufyanti Apotiker. Kemudian Dr. Izadi Tasrim Pinuson, spesialis saraf dari Rumah Sakit Betesda, Yogyakarta. Dan juga dari Kementerian Kesehatan, Dr. Kalsum Komaryani. Nah, kepada Bapak-Ibu, selamat mengikuti webinar ini. Namun mohon maaf karena tetap masih karena pandemi, jadi belum bisa hadir di Yogyakarta. Dan kita bisa hadir di sini meskipun tidak hadir secara fisik di Yogyakarta, tetapi kita bisa bersama-sama dari seluruh Indonesia untuk mengikuti webinar ini. Dan saya kira bisa belajar bersama-sama, saling belajar saya kira. Nah, akhir kata, selamat mengikuti webinar. Dan selamat menikmati webinar. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan pada penyelenggaraannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eti atas sambutannya. Bapak-Ibu, kita sudah sampai ke sesi yang pertama. Sesi ini akan dibandu oleh Dr. Alfie Yasmina, MKS-PhD. Beliau adalah dosen di Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Lamu Mangkurat. Beliau juga merupakan dokter di LLMC Banjarmasin. Beliau mendapatkan gelar masternya di bidang Farmakologi dan Epidemiologi di UGM dan University of Utrecht. Kemudian PhD degree di Farmako Epidemiologi dari University of Utrecht. Penelitian beliau terkait dengan big data cukup banyak. Di antaranya adalah Studies on Drug Utilization, Drug Effectiveness and Safety. Termasuk juga farmakogenetik di berbagai daerah maupun Indonesia maupun dari luar negeri. Baik, kepada Dr. Alfie Yasmina. Dr. Alfie, apakah sudah ada di sini? Sudah, Dr. Dwi. Ya, Dr. Alfie. Monggo, saya persilahkan untuk moderator sesi pertama. Terima kasih, Dr. Dwi. Selamat malam, semua. Selamat datang ke sesi pertama di mesyuarat ini. Nama saya Alfie Yasmina, dari Departemen Farmakologi, Universitas Lamu Mangkurat, Banjarmasin. Saya akan menjadi moderator sesi pertama, dan sesi ini akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Selamat pagi, Dr. Eleanor. Sampai jumpa di sini. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di sini. Terima kasih. Ya, ya. Ya, the speaker of this session is Dr. Eleanor Akson from the United Kingdom, all the way from London. She is a senior researcher in the observational research team in the CPRD research service partly funded by the Medicines and Healthcare Regulatory Agency, MHRA. Previously, she worked in the National Heart and Lung Institute at Imperial College London, doing research on the respiratory and cardiovascular diseases using CPRD data. Okay, the Imperial College London is also where she obtained her PhD on the topic of art failure as a risk factor of acute exacerbation of COPD. Today, she will present the topic of the use of real world data and real world evidence for improving healthcare by focusing on CPRD, what it is, and how it has been and can be utilized for improvement of healthcare, particularly in the UK. Okay. Kepada audience, Anda dipersilahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau YouTube selama dan sesudah presentasi beliau. Pertanyaan bisa diajukan dalam Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris. Eleanor, your presentation time is set to be a maximum of 30 minutes. I will give you a time reminder three minutes before the end. Okay, the time is yours. Thank you. And let me just share my screen. Right. Can you all see that? Yes, perfectly. Yeah. Brilliant. So, as Dr. Alfie said, my name is Eleanor Akson, and I am a senior researcher at the Clinical Practice Research Data Link, which is part of the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency in the UK. So, what the CPRD uses in order to conduct our research is data directly from our National Health Service, the NHS, which is a cradle-to-grave medical provider, and it is universal free healthcare in the UK. So, approximately 98% of the 66 million people in the UK are registered at an NHS GP practice, and the primary care electronic healthcare records that result from this are a rich source of longitudinal representative population data, and this makes it a powerful tool for studying population health. So, CPRD is a UK government health data research service that supports observational and interventional public health and clinical studies. Our data is used by academics, industry, and regulators worldwide. We operate on a cost recovery basis, so the fees that we charge for our services are solely for our services. There is no profit involved. GP practices in the UK voluntarily contribute their data to the CPRD, and patients may opt out from volunteering their data if they don't want it included. And researchers who use our data must apply for approval before they can ask for our data, and studies that they want to conduct must also go through an approvals process before we release data. So, services are based on over 30 years of collecting longitudinal primary care data from electronic healthcare across the UK. We have 60 million patients available for observational studies, 16 million patients that we can recommend for clinical trials and other clinical studies. The median follow-up in our database is 10 years, but up to 25% of our patients have over 20 years of data available. And our data represents one in every five GP practices across the UK. Data comes in on a daily basis, and we cover 25% of the entire UK population, and we're representative of that population in terms of age, sex, ethnicity, socioeconomic status. So, information that is included within our CPRD primary care data, we can tell whether or not a patient was admitted to hospital. We also have demographics and lifestyle factors that a general practitioner would collect, such as smoking status, alcohol intake, and such things. We have all information on every GP consultation, so why a patient was there, what a GP diagnosed, and any laboratory tests and results that were ordered for that patient. So, we have information on over 3.4 billion consultations, and we collect all coded data from the electronic healthcare records, except for patient identifiers. So, we do not have any identifiable information from our patients. We have information on diagnoses and symptoms, we have drug exposures, we know whether a patient was referred to another healthcare provider, laboratory tests, demographic data, and of course vaccine history as well. But that's not all that CPRD is capable of. We can expand the scope of data available by linking with other data sources in the UK. So, from CPRD primary care data, we can link to hospital episode statistics, or HESS. This includes information on admitted patient care, outpatient care, accident and emergency room attendance, as well as diagnostic imaging, so x-rays, MRIs, CT scans, etc. We also connect with the Office for National Statistics, they provide mortality data, such as date of death and cause of death, directly from a person's death certificate. We also have linkages to mental health and cancer registries, providing more in-depth information on those conditions. And we link to small area data, which includes socio-economic status at the postcode level. So, for each postcode, we know what socio-economic status is assigned to it. And most recently, we have added linkages to data for COVID-19. We have information on test results, so positive test results for COVID. We also have information from the intensive care settings, so patients admitted to intensive care for COVID. We have information from those hospital records as well. So, a lot of information can be added to the primary care data through these linkages. But one of the most important things that we do is focus on safeguarding our patient data. And the way that we do this is by having de-identified or anonymized data. So, what happens is that from a GP practice, de-identified data is sent to us at CPRD. Meaning that within our organization, we do not have any identifiable patient characteristics. We don't know names, we don't know NHS numbers, we don't know their postcode. However, for linkages, when we need to link CPRD primary care data with, for example, secondary hospital care data, the GP practice will send their patient information to NHS Digital. NHS Digital is an arm, a branch of the National Health Service. And what they do is they take patients from primary care and link their primary care record to their secondary care record for us. And they send from NHS Digital de-identified linkages to us at CPRD. So, it's a very important process because it means that CPRD, we don't have any identifiable patient information. It also means that the information that we give out to researchers is not identifiable either. All of the identifiable information stays within the National Health Service, which is what patients would expect, considering the NHS would need to be able to identify them to provide them with care. Additional steps that we take in order to safeguard patient data. Research Ethics Committee approval is required for every single protocol that is submitted to CPRD. We have NHS Data Security and Protection Toolkit. This provides an extra layer to make sure that patient identifiable information is kept within the NHS and not brought out to researchers. The Independent Scientific Advisory Committee, they are a committee that is designed to comment on the public health benefit of any potential studies, all the proposed studies that we get, to make sure that there aren't any strange scientific issues or methodologies being used, and that the studies will have a benefit to public health. And also, every single one of our researchers who use our data are under contract with CPRD and are contractually obliged to comply with our security and data governance procedures. So, who uses CPRD data? You can see from the breakdown of last year that we had 92 clients in total, and the majority of those clients were commercial clients. So, that includes pharmaceutical companies, primarily pharmaceutical companies actually. And a large proportion, about 30%, were UK academic institutions. We have some international academic institutions, and then also the government. The UK government uses our data as well, including our parent and agency, the MHRA. Our UK data from CPRD is used in 20 countries worldwide in the past year. And some regular commercial clients of us include, as you can see, very large pharmaceutical companies, including GSK, Bayer, Broderingwell-Ingerheim, AstraZeneca, and so forth. So, lots of big hitters use CPRD data. So, just an overview of some of the impact of CPRD research on public health. We have over 2,600 peer-reviewed publications using CPRD data, and you can see that that has increased almost exponentially over the years. Topics that have used CPRD include drug safety studies, drug use studies, disease epidemiology, incidence prevalence, and care delivery. And research using CPRD data has been published in very high-impact journals, such as The Lancet, The New England Journal of Medicine, EMJ. And also, our data and research is used by the UK government. For example, the National Institute for Health and Care Excellence, which is our national clinical guidance regulator. So, NICE is the organisation that publishes all guidance for clinical care in the UK, and CPRD data, and research has been used to inform that guidance. So, briefly, I want to go through a couple of applications of CPRD to show you the breadth of research that can be done using our data. So, firstly, CPRD research and cancer clinical practice. So, there was a study done by the Universities of Oxford and the University of Exeter, both in the UK, that used CPRD data to identify additional risk factors and early symptoms for testicular cancer, including groin pain and specific blood tests to show inflammation levels. The impact of this research led to the UK regulators lowering thresholds to call for urgent referral and earlier diagnosis for testicular cancer in patients. So, this additional symptom identification done using our data led to a direct change in policy on what is required to refer a patient for testicular cancer in the UK. Another example is research done at the University of Exeter for detecting multiple myeloma. What they found is that if patients have unexplained back, rib, chest, or chest pain, if they have unexplained fatigue or recurrent chest infections, in addition to results from blood tests of plasma viscosity and erythrocyte sedimentation rate, These symptoms and the blood tests in combination, depending on the results from them, can either rule out myeloma or can indicate a need for urgent testing to see whether or not the patient has myeloma. This again has impacted clinical practice in the UK, resulting in faster diagnosis and treatment for patients with multiple myeloma. Some more examples just to indicate the range of CPRD research. Using CPRD data and our pregnancy register, which identifies all pregnancies in our database, A Public Health England study concluded that maternal influenza vaccination is effective at protecting babies against influenza. So what this has done is pushed regulators to advise pregnant women and new mothers to get vaccinated for influenza, and also for that vaccine to be free under the NHS in order to protect young infants against influenza. Another example of CPRD data being used is a recent study published in BMJ Open that concluded that Lyme disease cases actually might be three times higher than estimated in the UK. This has led to increasing investigation and further testing of patients with possible Lyme disease so that they can be referred for appropriate treatment. Using CPRD data, researchers have also found evidence that damage to kidneys and eyes may actually start very early in patients, including before they're diagnosed with diabetes. So pre-diagnosis, pre-diabetes may be impacting kidneys and eyes in patients, and this has led to a call for earlier screening of eyes and kidneys in patients with pre-diabetes in the UK. And lastly, a publication from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, which was published in the Lancet, they published the implications of alternative strategies for blood pressure treatment in the UK. So currently our blood pressure threshold is 180 over 20? No, 180 over 60? I don't remember. Sorry. But they found that actually we should perhaps offer treatment for high blood pressure at lower thresholds and that this could reduce cardiovascular complications in some patients. So finally, I really want to focus on pharmacovigilance and how to use clinical practice research data in order to conduct pharmacovigilance studies. And what CPRD has an advantage of is that it is big data. So we have the advantage of volume. We have lots and lots of patients and lots of data. Velocity, we can do things very, very quickly. Variety, we represent the UK population. So we have a diverse population and we can also link with other data sources to increase the amount of data available. Veracity and validity, our data goes through a number of data quality checks in order to ensure that it is useful for research purposes. And value. We try to do things at a cost effective manner and to allow the most people possible to benefit from our research. So an example of volume was the research on the multi-component meningococcal group B vaccine. So the group B vaccine. The UK was actually the first study to implement a national routine immunization program for group B meningitis. And CPRD data was used on nearly 1.3 million children aged 2 to 18 months and covered about 3 million doses of the group B vaccine. And after widespread use, this was the first time that this vaccine had been used beyond clinical trials. We found that there were no significant safety concerns associated with routine group B meningitis vaccination on young children. So this data was very important for providing that evidence in practice. Another example, this is about velocity, how quickly we can come up with results. In 2012, there was an outbreak of whooping cough or pertussis in the UK. And this outbreak was primarily in infants under three months of age. So very young infants. And whooping cough is a highly contagious disease that's caused by the bacterium Bortetella pertussis. And it can have serious and fatal complications in children this young, three months and under. And in the UK, babies are vaccinated regularly from two months of age onwards. But under two months, they were still vulnerable to pertussis. And they were still at risk for serious and fatal complications if a mother was to catch whooping cough whilst pregnant. So this outbreak and whooping cough in young children led to a national emergency campaign to vaccinate pregnant mothers in order to protect their babies from pertussis. And what we were able to do at CPRD is use the data on approximately 20,000 vaccinated women. And follow them over time to ensure to see whether or not vaccinating during pregnancy caused any unforeseen risks. And what we found is there was no increased risks after vaccination for any of the outcomes that we studied, including stillbirths and maternal or neonatal death. And this was all done incredibly rapidly. This emergency vaccination program was started in 2012 during the whooping cough outbreak. And by 2013, the evidence from CPRD studies and also from some pharmacological studies led to the guidelines in the UK being altered by 2013. And now pregnant mothers are routinely vaccinated for pertussis at 20 weeks of pregnancy in order to protect their babies until the babies are routinely vaccinated themselves at two months. So this is just a very quick little diagram explaining that process. In order to reduce whooping cough in newborns, GP practices were ordered to emergency vaccinate pregnant women during this whooping cough outbreak in 2012. The question was whether or not vaccinating pregnant women was safe and effective. And so we used CPRD data in order to follow women for birth outcomes and other adverse risks. The study from using CPRD data was published in BMJ a couple of years later, but the data was available and ready so that our parent agency, the MHRA, in addition to our data, did clinical and drug safety studies and led to the Joint Committee on Vaccination and Immunization recommending that all pregnant women are vaccinated for pertussis at 20 weeks. This was a very rapid process that occurred and it showed that our data can be used in emergency situations in order to make a real impact on patient outcomes. So variety, this really highlights the ability of CPRD to be linked with other data sources. So there was a question as to whether selective serotonin reuptake inhibitors or SSRIs, which are commonly used to manage mental health conditions, particularly depression, whether they could increase mortality or could actually be having a negative effect, particularly in cancer patients. So CPRD data, the prescriptions from primary care were linked to records from English cancer registries and also to the Office for National Statistics mortality data. And we found that SSRI use was actually not associated with an increase in mortality and that it was more of a confounding by indication sort of situation whereby people were diagnosed with cancer and that led to mental health issues and they were prescribed SSRIs. And as their cancer might not have been treatable and they ended up unfortunately dying. But it wasn't due to the SSRI, it was due to the cancer. Another really important example of CPRD data being used in pharmacovigilance was when we had the unfortunate incidence of the measles, mumps and rubella vaccine. The MMR vaccine being linked with autism. And the CPRD data was used to disprove as part of the effort to disprove this association. And so a case control study was conducted using CPRD data. This was actually way back when we were known as GPRD, not CPRD. And it was integral to demonstrating the lack of association of the MMR vaccine with pervasive developmental disorders. And this evidence was used by NICE, which is our clinical guidance agency, to develop clinical and drug safety guidelines. And this research has been absolutely critical in helping restore medical and public opinion of the MMR vaccine. And part of the reason that our data is so widely trusted is that we do a number of checks to ensure data quality. We do collection level validation, which means we make sure that all data we're getting is of the correct type, length and format, and there are no duplicates. So nothing looks strange. We also make sure that there are no orphan records. We can identify where each to which patient in their anonymized form. We can link all the data and make sure that everything fits. We also do research quality validation, patient practice level quality metrics based on recording and internal consistency of key variables to make sure that certain practices don't have a lower death rate than we would expect or a higher death rate than we would expect. And we also derive date of death to ensure that we have proper sources of that because death may have been recorded later in a GP when they found out those sorts of things. We also apply data quality checks to all the linked data that we receive from other providers such as hospital episode statistics. And we have detailed metadata and monthly data release notes and files, denominator files, which detail our entire patient population. And we've also had data validated in numerous research studies. So for example, the clinical phenotype for chronic obstructive pulmonary disease has been validated in CPRD. And so we know the validity and the positive predictive value of a COPD diagnosis in our database. Eleanor, you have three minutes left. Oh gosh, I only have two minutes. That's fine. Yeah. So cost benefits. We really want to make sure that we collect and analyze data in a way that keeps the resource available for research. We do a number of quality checks and indicators. We record a linkage program and additional products, including the mother baby link and the pregnancy register. And we also do cohort identification and have data extraction tools for researchers, as well as data encoding dictionaries. So providing these resources for the researchers using our data is an additional way that we ensure that this data is available for research and is of research quality. So I am going to stop there. I won't do the last bit. And I will skip to this slide. So if you have any additional questions for CPRD, you can reach us at the inquiry's email address. And I believe we have a discussion session following this where I can answer a few questions. So thank you very much. Thank you, Eleanor. It's really interesting that a GP database can be utilized for such wide objectives by many stakeholders of healthcare and various topics. It can be used for improving daily clinical practice, early diagnosis, treatment, and also for healthcare policy decision making, including I see also for pharmacovigilance. Okay, now we will start the Q&A session. I will read the questions for the speaker alternating between questions in zoom and YouTube chat column. Okay, the first question is from Dr. Panji Winata. The question is like this. The CPRD uses the identified data of patients who come to GP practice. But you also mentioned that researchers can conduct an RCT to these patients. How does that work since the researchers cannot know who the patients are, but they need to give the patients intervention and conduct further investigation to them? Yes, that's a very good question. So what CPRD does in order to identify patients for clinical trials is we will use our de-identified data and apply the trial inclusion and exclusion criteria to this data. From that we will get a list of patient IDs. Now these are random patient IDs. We don't know who, which actual individual the ID is referring to, but we give this list to the GPs, to the general practitioners. And the general practitioners can take our list of patient IDs and actually link that to the patient that is in their practice. So the researchers at CPRD, we never know who the actual patient is. It is their actual GP, their real doctor, who is making the connection between our list of patients who might be available to actual patients in their practice. Now, once the general practitioner has identified the patients in their practice that might be considered for a clinical trial, the GP themselves will reach out to those patients. So when a patient is approached, it's from their own doctor who is approaching them and saying, would you like to take place in this trial? If the patient is willing to take place in the trial, the GP, their doctor, will send that information to the trial conductors. So until the point that the patient agrees to participate in the trial, the only person who knows who that patient is, is their actual doctor. Okay. Okay. Dr. Panji, if you still have for the question, you can type for the question in the chat. I have for the question myself about your answer. So whether the GP themselves who will give the treatment and then conduct the laboratory examinations or would then these patients are the data of the patient and then send to the investigators and then the investigators do laboratory examinations, giving the treatments themselves, which is which actually? Yeah, so the GP will approach the patient and ask whether or not they're interested in participating in the trial. If the patient is interested, the GP will then refer the patient to the people conducting the trial. So from that point, the trial is conducted by whomever is organizing the trial, and the GP will only participate as necessary if the trial conductors want them to be a part of it. But yeah, so once the patient agrees, yes, I'll take part in this trial, the GP will send their information to the trial coordinators. Okay. Thank you. So Panji already satisfied with your answer. We continue to the next question from YouTube. This is from Dr. Sudi. How do you conduct the de-identification of the patients? And how does CPRD protect the privacy of the patient? Is it conducted by the CPRD or by the NHS? Okay, so there's two processes. The first is GP practices send their data directly to CPRD. And the de-identification process takes place at the GP practice. So we have software and programs at the GP practice level that de-identify that data and assign each patient their relevant identifier that is then sent to CPRD. So the only people who can see the patient identifier and the actual patient information are the GPs themselves. The other process that happens is GPs will send patient information to NHS Digital. And NHS Digital will use that identifiable patient information to link with other healthcare resources. So for example, the data comes from the primary care. NHS Digital can link the primary care data to the secondary care data for that patient. Then NHS Digital will use a similar program, a similar system to scrub all of the identifiable information off of the data, assign the patient their random identifier, and then the information with the random identifier is sent to CPRD. So the only people who know both the random identifier and who the actual patient are is the NHS. It's not researchers and it's not CPRD. Right. I think that's clear. We continue to the next question from the Zoom chat. I think there are two audience actually have more or less the same question from Dr. Rathi and also from Anissa. The question from Dr. Rathi is like this. For database this big right CPRD with many linkages to various data sets, how the CPRD team can manage the quality of the data, whether it is typed properly, whether or not errors made by data entry person, and who conduct this quality test? That's a really good question. So one of the unique things about CPRD data, while we check to make sure that the data is in the format that we expect it to be in, it's not a weird thing like your death date is before your birthday or some sort of sense checks like that. But we do not actually have any way of knowing whether the data entered into the system was entered incorrectly if it falls within reasonable ranges. And so we don't know if someone entering the data made an error, but at the same time, neither do a GP. So if a GP is looking at a patient record, and they see that their blood pressure was 190 over 70, and they don't know that that was a typo, and it was supposed to be 160 over 70, not 190. The GP isn't going to know that that was a typo by the person who did blood pressure three months ago, and neither will CPRD. So CPRD does not change any of the data that comes from the GP. So it comes to us, we make sure it looks reasonable. And if it looks reasonable, we go, all right, that's fine. And we have an entire team dedicated to these quality checks, our team called DTT. And it's mainly done automatically, we have programs and code that scan through and make sure that every variable is in the format that we expect it to be in, and so on and so forth. However, any errors at the data entry level that don't result in super bizarre, crazy things, we are not going to know. And that is one of the limitations of electronic health care records. You can never know whether or not something is a fluke or a typo. But then again, neither can the clinicians also looking at the record. So we are just as limited as them in that respect. Yes. And also, it is also something that we usually do as a researcher, right? We check the descriptive of the data and then whether there are some of the chart numbers for that special variable. Yes. Yeah. Thank you for that answer. I think it is also clear. Another question is from Julia. Hi, Eleanor. How to collect... I think the question is, I don't know, maybe Julia can correct me if I'm wrong. How to clean the data from many data resources from hospital? Okay. And that's a really good question. So actually, we get our hospital data from another data provider. So hospital episode statistics. This is an NHS statistics centre. So we do not do any of the cleaning for that data. They give it to us as they acquire it. So any checks is conducted by the NHS on that particular data set. It's not in-house data. Yeah. Okay. Another question is from Penggali. The question is like this. Are there any contingency plan for managing CPRD data breach threat? Yes. There are a lot of contingency plans associated with data breaches. As I said before, CPRD, we do not hold any identifiable information. So nothing in our systems is identifiable at a patient level. So if our data were to be breached, that would be a serious issue. And we do have a lot of contingency plans and actions that must be taken for that sort of event. However, it does not pose a huge risk to patients themselves because their individual data is not within our servers at all. So, yes. There are lots of plans. Yeah. Going into them would take a long time. Yeah. Actually, our time is already up for the Q&A session. There's one short question. I think it can be answered shortly as well. The last question is that whether CPRD under the authority of Ministry of Health, and is it mandatory for the GP or community pharmacist to join CPRD? Okay. Yes. So we are under the authority of the Ministry of Health. We work as a part of the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. And so, yes, we are a government agency. But no, it is not mandatory for GP practices or pharmacies to be a part of our database. That is entirely voluntary. Every practice can decide for themselves. And additionally, every patient can decide for themselves as well. So even if a patient's practice contributes data to us, if that patient decides they don't want their data to be part of that, their data will not be part of their practice's contribution. So it is entirely voluntary. Okay. Yeah. All right. Our time is up. Before we close, let me summarize the main points of our first session. Dr. Eleanor presented about CPRD, the examples of various types of studies utilizing CPRD data, and how it is used for pharmacovigilance as well. We also discussed in the Q&A session about the identification and the privacy of data operations, also about how it is used for RCP type of study. There are questions about who manage actually the quality of the data, who owns the data. I think the audience still have many questions. Eleanor already put an email address at the end of the presentation. If you still have, or you are a researcher and you are interested to do some research on CPRD data set, I have done that. A lot of studies that you can do on CPRD data is rich. You can contact a CPRD director. Yes. Okay. Any questions. Thank you very much, all of you. Yeah. Now, we come to the end of this first session. Thank you, Dr. Eleanor, for being virtually here. Thank you. For the enlightening presentation, for the insightful discussion today. I'd like also to thank the audience for your enthusiastic participation. Okay, back to you, Dr. Dwi. Thank you, Dr. Alfie, Yasmina, and also thank you, Dr. Eleanor, for the nice lecture. I hope you can stay for a while in this Zoom meeting because you want to take a picture together with you. Thank you, Dr. Eleanor, again, and for the nice talk and also for here with us today and share your knowledge. Thank you, Dr. Eleanor, for the nice talk. All right, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Tentu tidak kalah menarik. Sesi yang kedua ini akan dipandu oleh Pak Anies Fuad, SKDEA. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Kejamada. Beliau juga merupakan peneliti dan akademisi yang sangat banyak bekerja di bidang e-health. Dan banyak penelitian beliau itu terkait dengan big data. Baik, tidak akan memperlama lagi. Saya akan menyerahkan sesi kedua ini kepada Pak Anies. Pak Anies, apakah sudah hadir? Sudah hadir, Dr. Dwi. Selamat sore. Sorry, dok. Monggo, dok. Silahkan. Terima kasih, Dr. Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Ibu semuanya, para peserta webinar. Semoga kita tetap sehat selalu di akhir pekan, minggu ketiga Januari ini. Sesi kedua saya kira nanti akan mendiskusikan topik yang sangat menarik. Tidak kalah menariknya dengan sesi yang pertama tadi dipandu oleh Dr. Alfie. Kali ini kita akan berdiskusi dan membicarakan peluang, tantangan, tentang penerapan real world data and real world evidence di Indonesia. Pada sesi ini kita nanti akan ada waktu belajar selama 1 seperempat jam. Ada empat pembicara yang keren-keren. Dari ujung timur nanti ada Dr. Yohannes Diansen Purnawan. Dr. Yohannes sudah hadir di sini dari rumah sakit Sanglah? Sudah, sudah Pak Anies. Dr. Yohannes sudah hadir di sini nanti akan membicarakan tentang electronic medical record dari RSUB Sanglah. Kemudian kita ke lompat ke baratnya Jogja. Dari Jakarta nanti akan ada ibu apoteker Mbak Yustika Novianti. Sudah hadir di sini? Sudah Pak Anies. Sudah? Oke, nanti Mbak Yustika akan menyampaikan tentang persepan elektronik yang diterapkan di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Kemudian nanti di Jogja ada, ini tidak kalah kerennya, Dr. Rizaldi Taslim Pinson, neurologis. Mas Pinson sudah hadir? Sampun Pak Anies, sudah hadir. Mas Pinson juga luar biasa, publikasinya banyak. Dari dulu itu concern dengan rekam medis elektronik, menerapkannya juga sampai dengan penerapan registri untuk stroke, ini juga luar biasa. Dan yang nanti yang terakhir, pembicara terakhir adalah dari Jakarta, regulator yang sangat penting untuk penerapan real world data dan real world evidence. Dari Kementerian Kesehatan, dari P2JK, Dr. Kalsum Komaryani. Sudah hadirkah? Ibu Yani? Sudah, siap. Wah, Bu Yani sudah hadir. Oke, sudah lengkap panelis kita. Nah, para panelis kita nanti setiap panelis akan menyampaikan topik kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti kita mulai dari Dr. Yohanes Diansen Punawan. Pak Yohanes ini adalah klinisi, dokter, dan sangat concern dalam penerapan rekam medis elektronik RSUP Sanglah. Beliau dokter dan kemudian juga mengambil Mars. Dan saat ini saya kira in charge dalam sebagai kepala instalasi teknologi informasi di rumah sakit Sanglah. Jadi saya kira sangat relevan, pengalaman pelatihannya banyak, dan ini termasuk kalau misalnya kita lihat contoh klinisi, tetapi juga sekarang in charge dalam penerapan teknologi informasi. Saya kira sangat tepat untuk menyampaikan topik mengenai rekam medis elektronik. Dr. Yanson, kami persilahkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti sebelum 15 menit, nanti kami berikan reminder. Kami persilahkan, Pak Yanson. Terima kasih, Pak Anies. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian, peserta daring sore ini. Seberkenaan saya, Dr. Yanson, saya kebetulan dokter dan bergelut di dunia IT juga. Jadi kali ini saya akan mencoba membawakan materi yang berkaitan dengan elektronik rekam medis. Klinikal elektronik rekam medis. Jadi memang elektronik rekam medis itu sudah menjadi hal yang harus diadakan di setiap rumah sakit. Di Indonesia memang hal ini, walaupun sebenarnya IMR itu sudah lama, tetapi baru beberapa rumah sakit mulai menerapkan. Dan itu sering menjadi masalah ketika banyak rumah sakit bertanya, bagaimana menerapkan IMR itu? Di sini pertama yang harus kita pikirkan adalah kita harus mempunyai regulasi dulu. Jadi di rumah sakit tersebut kita harus mempunyai regulasi untuk penerapannya. Kemudian kita harus mempunyai SOP yang standar. SOP inilah yang akan nanti akan kita translate atau kita transformasikan ke dalam elektronik. Kemudian harus tersedia software dan hardware, training, komitmen, dan sebagainya. Hal lain yang sedang menjadi pertanyaan adalah bagaimana legal aspect. Ini ternyata di Indonesia sudah banyak undang-undang yang mendukung terjadinya atau pelaksanaannya IMR ini. Dari beberapa tadi pembicaraan yang sebelum disampaikan ke Dr. Eleanor, mereka di Inggris sudah sangat kuat fondasinya. Artinya data-data yang sudah disatukan ke dalam big data itu sudah mempunyai dan dipastikan mempunyai data yang valid. Sehingga dengan mudah bisa dibuat menjadi data informasi yang benar-benar berguna. Apa yang harus kita pikirkan ketika kita membangun itu? Pertama, dalam rumah sakit itu kita harus menyiapkan aplikasinya, kita harus menyiapkan dari sisi privasinya. Jadi betul-betul harus sistem itu menjaga keamanan disimpan pada server yang terlindungi. Kemudian integritinya. Integrity dalam semua SIM RS, dalam semua elektronik rekamedis itu harus menggunakan satu nomor rekamedik yang sama. Identitasnya harus menggunakan nomor rekamedis. Kemudian autentifikasi harus menggunakan user password. Kemudian availability, jadi harus bisa diakses dari mana saja. Harus ada akses kontrol. Ini tujuannya untuk menjaga data-data yang di-input adalah benar-benar data yang dibutuhkan. Tadi disampaikan istilah bagaimana meng-cleankan data. Tadi pertanyaan seperti itu. Jadi semua akses harus dikontrol. Kemudian hal lain yang penting juga adalah mengenai non-repundation. Maksudnya adalah data-data itu harus bisa di-track. Dibuktikan bahwa data itu telah benar di-input oleh si A, si B, dan sebagainya. Itu menggunakan dalam sistem adalah istilah log akses. Jadi semua proses yang ada perubahan, AB data, semua dicatat. Dalam penerapan elektronik rekamedis itu di dunia kita mengikuti standar yang disebut MRAM. Jadi Electronic Medical Record Adoption Model. Jadi state-nya itu standarnya dari 0 sampai 7. Dimulai dari penerapan ancillary, jadi laboratori, farmasi, dan radiologi. Kemudian terus sampai clinical disease repository. kemudian nursing and elite health. Jadi data-data terkait dengan keperawatan, EMAR. EMAR itu terkait dengan medikasi obat, CPOE, dan seterusnya. Sampai state ke-7, state ke-7 adalah yang tertinggi. Dia sudah sampai pada data analitik. Nah ini mungkin state data. State di mana data itu sudah bisa menjadi data-data sumber data penelitian. Kalau kita lihat dari bagaimana flow data di Electronic Medical Record, sebenarnya dibagi tiga, yaitu tentang patient management system, clinical information system, clinical information system, dan yang terakhir tentang support. Jadi dari patient management itu terkait dengan registrasi pasien, schedule, dan sebagainya. Kemudian clinical. Di clinical itu apa yang harus masuk ke dalam EMAR kita? Pertama tentang assessment. Assessment terkait dengan assessment pasien. Kemudian investigation. Investigation itu adalah data-data dasar, vital signs, dan sebagainya. Kemudian diagnosis. Diagnosis yang ditentukan oleh dokter. Kemudian planning. Apa yang akan kita rencanakan, yang akan kita rawat terhadap pasiennya, treatment terkait dengan pengobatannya atau terapinya, dan monitoring. Monitoring itu dalam bentuk, kalau di sekarang istilah SOAP. Nah ini semua masuk ke dalam sistem database pasien, termasuk juga untuk hasil-hasil penunjang, seperti RAS, Radiology Information System, Laboratory Information System, dan Farmasi Information System, menggunakan konsep order elektronik. Computerize position order entry. Jadi harus semua menggunakan order elektronik. Data ini langsung masuk ke dalam database pusat rumah sakit, dan ini nanti bisa menjadi data output, di mana bisa untuk dilihat dokter sebagai data-data pasien, work list, dashboard, case summary, dan sebagainya. Dan apabila untuk analisis bisa menjadi decision support. Data ini, database ini kemudian bisa direplikasi. Replikasi itu artinya digandakan, diduplikasi, menjadi analytical database, di mana nanti data ini bisa diekstrak menjadi register. Yang tadi disebutkan bisa register kanker, register ibu, register bayi, dan sebagainya. Kemudian bisa direport. Dan data bisa dieksport. Data dieksport ini artinya kita bisa mengirim data kita ke dalam nasional, misalnya nasional database. Kalau di Indonesia memang saat ini dari Kemenkes sudah mulai mengembangkan seperti RS Online, SIRANAP, dan beberapa aplikasi-aplikasi lain, di mana rumah sakit secara rutin mengirimkan data-datanya ke dalam sistem nasional itu. Bila melihat apa yang sudah dilakukan di RSU Pesang, kami saat ini sudah menggunakan elektronik medical record mulai dari pasien masuk, jadi mulai dari registrasi dan sebagainya, admission, admission untuk rawat inap, pelayanan, electronic order untuk semua, proses laboratori, farmasi, blood bank, gisi, dan sebagainya. Nah ini kami sudah menggunakan elektronik, sehingga data-data yang ada di dalam sistem kami ini sebenarnya sudah cukup besar dan bisa disebut juga big data. Tetapi saat ini juga kami juga saya coba gambarkan link dengan proses di back office, jadi dari sisi pembayaran, dari sisi pendanaan bank dengan sistem bank, dengan sistem-sistem nasional keuangan seperti SIMAC, dengan sistem akuntansi juga, dan sebagainya. Jadi data front office, EMR ini sekarang sudah terkait juga dengan data back office, termasuk juga dengan database pegawai, presensi, bahkan remunerasi. Ini adalah sistem besar yang sudah kami kembangkan di rumah sakit sanglah. Nah, bagaimana rumah sakit sanglah tahapannya sampai menjadi sekarang? Jadi prinsip kami adalah bagaimana EMR ini menjadi budaya dan kebiasaan bagi semua yang terkait. Kami memulainya awalnya adalah dari penunjang medis, jadi kami mengelektronikan semua penunjang medis, baru terakhir mengenai data-data medis atau klinis. Pertama, startnya adalah hasil penunjang. Hasil penunjang baik laboratorium, radiologik, itu harus masuk sistem. Jadi di kami sudah tidak ada lagi film, sudah filmless, lab juga tidak menggunakan kertas, semua sudah menggunakan elektronik. Kemudian kami menerapkan order penunjang. Nah, jadi order-order tidak menggunakan kertas lagi. Semua order, baik order lab, order PA, dan sebagainya sudah elektronik. Kemudian kami menerapkan juga resep elektronik. Ini untuk mengganti resep manual. Di sini dengan resep elektronik, semua data obat, semua data aturan pakai dan sebagainya masuk ke dalam sistem dan bisa terkontrol. Setelah itu kami menerapkan resume medis elektronik, kemudian pemeriksaan dokter elektronik. Memang kami belum full semua assessment kita masukkan ke dalam EMR, tetapi setidaknya untuk data-data SOAP, monitoring pasien kita sudah masukkan. Dan juga pengkajian keperawatan atau data-data keperawatan. Ini adalah proses yang kami lakukan di RSP Sangla. Nah, bagaimana proses secara fisik? Jadi secara fisik kami juga mengalami era transisi yang masih, kalau saya bilang sekarang kita masih dalam posisi transisi juga, karena kita belum total melepaskan semua form-form manual. Nah, ini prosesnya. Kebetulan kami adalah program dibuat oleh mandiri. Jadi kami mempunyai tim sendiri, IT sendiri yang mengembangkan aplikasi EMR secara mandiri. Mulai dari penyiapannya dan sebagainya, sampai pelatihan, implementasi, evaluasi, dan sampai nanti kita target akhirnya adalah total paperless. Nah, dari apa yang kami pelajari saat membangun EMR ini, ternyata kita mempunyai dua, di dunia ada dua konsep bagaimana mengambil data pasien. Saya silakan dengan capture pasien data dan komputer guided. Jadi, capture pasien data itu adalah seperti yang kita lakukan secara tradisional. Jadi kita akan menanyakan pasiennya, melakukan pemeriksaan fisik, penunjang, daya pengusaha dan terapi, itu di inputkan ke sistem. Jadi betul-betul logik dokter yang bekerja, hasilnya kita masukkan ke komputer. Ini yang masih secara mungkin 90% EMR yang ada di dunia masih konsepnya seperti ini. Tetapi sekarang beberapa EMR yang baru saya lihat sudah menggunakan guiding oleh komputer. Jadi kita cukup menentukan lokasi keluhan atau kelainannya, nanti akan muncul gambar di mana misalnya kita klik paru seperti itu. Otomatis dia akan lebih besar dan di situ ada lokasi-lokasi kelainan yang ada di paru. Nanti kita tinggal klik ke jalannya, nanti akan sesuai dan muncul diagnosenya. Setelah muncul diagnosenya, nanti sistem akan menampilkan clinical pathway yang ada di rumah sakit itu. Sehingga nanti proses pengobatan pasien akan otomatis menggunakan clinical pathway yang ada. Ini adalah sistem yang sempat saya lihat dan ini sangat bagus, tapi memang agak sulit menerapkan karena kita belum mempunyai clinical pathway yang cukup akurat untuk semua diagnosenya penyakit yang ada. Ini contoh saya capture tentang bagaimana bentuk EMR. Ini yang pertama saya contoh ini. Jadi EMRnya konsepnya meng-capture data tetapi masih dokter menulis narasi. Nah di sini narasi, jadi keluhan utamanya apa tapi dalam bentuk narasi. Data ini sangat sulit kita mau populasikan menjadi data-data yang sifatnya penelitian. Karena semua dalam bentuk narasi. Ini contoh satu sampel aplikasi EMR yang semua dalam bentuk pilihan. Baik cekbok mungkin atau drop-down. Jadi tidak ada free text. Ini adalah data yang sangat baik ketika kita suatu saat akan menjadikan ini big data untuk kebutuhan-kebutuhan seperti penelitian tadi. Nah ini contoh tampilan ketika bagaimana aplikasi meng-guiding kita untuk menentukan suatu diagnosen penyakit. Hal yang penting dalam EMR yang kita terapkan di rumah sakit kita pertama adalah kita mempunyai integrasi. Yang harus ada adalah pertama di sebelahkan pasien. Pasien harus menggunakan ID yang sama. ID-nya bisa berupa nomor kam medis. Itu untuk registrasi, pelayanan, penunjan, dan semuanya. Harus menggunakan ID yang sama. Oh ya, oke. Kemudian hal penting lain adalah user ID. Ini adalah pelaksananya. Sehingga suatu saat ketika kita mau melihat bagaimana diagnose dan terapi itu bisa dihubungkan. Dokter A, dia mengobati pasien yang mana, kita bisa lihat. Karena kita mempunyai hubungan yang sama antara user ID dan pasien ID. Sehingga nanti ketika kita mau mencari produktivitas dokter misalnya, itu bisa dilakukan dengan mudah. Efektivitasnya bagaimana, maupun nanti untuk kebutuhan riset. Kalau dari sisi investigation data, ini salah satu contoh juga inputan di mana kita harus mengunci dari sisi sistem supaya inputannya clean. Nah, silah clean tadi ya. Jadi di sini, contoh ini blood pressure. Blood pressure itu tidak boleh dalam bentuk isian systole, garis miring, diastole. Tidak boleh. Jadi harus dalam bentuk isian angka. Angka-angka inilah, termasuk juga nadi, tinggi badan, dan sebagainya, inilah yang akan menjadi big data kita. Demikian juga dengan data-data hasil dari alat-alat medis, dari laboratorium atau radiologi. Sehingga nanti suatu saat kita bisa melihat data serialis. Jadi di sini contoh gula darah, bisa kelihatan naik turunnya, atau ini blood pressure, ini kelihatan naik turun. Nah, itu dasar adalah data yang sifatnya satuan. Jadi tidak mengandung multimakna di dalam satu variable. Ini contoh EMAR, jadi electronic medication administration yang kita terapkan di rumah sakit sanglah. Jadi dokter dalam memberikan resep sudah menentukan nama obatnya, dosis sediaan, aturan pakai. Kemudian sistem akan mengirimkan ke farmasi untuk melakukan review, penyiapan resep, dan mendistribusi. Kemudian setelah obat didistribusi, perawat melakukan pemberian obat dan monitoring. Ini kita ciptakan sistem yang saling terkait, saling terintegrasi, sehingga semua bisa melihat prosesnya. Contoh ini adalah aplikasi elektronik rekamedis kita. Jadi tidak ada pilihan atau mengetik. Jadi cukup dengan auto-complete data. Jadi langsung kelihatan stoknya berapa, dan sebagainya. Kemudian dokter juga bisa lihat di sini, obat itu sudah pernah diresepkan apa. Ini sebenarnya kalau ke bawah lagi dia bisa kelihatan apakah sudah di-stop obatnya, ada efek samping, dan sebagainya. Ini sistem yang ada di farmasi. Farmasi bisa melihat order semua dokter dari semua ruangan. Ketika dia klik, dia bisa lihat apa order dokternya, dan semuanya. Termasuk mereka melakukan review dulu terhadap pesep ini. Kemudian ketika data itu sampai di perawat, sistem akan memperlihatkan aturan minum. Ini contoh satu pasien, kelihatan aturan minumnya sesuai hasil resep dokter tadi. Jam 7, jam 13, jam 19, dan sebagainya. Ini yang harus diberikan. Jadi perawat memberikan obat berdasarkan sistem. Jadi dia tidak melihat jam, tidak melihat catatan manual, dia lihat aplikasi, dia akan cek. Oh sekarang jam 13, saya harus memberikan apa. Nah kemudian ini aplikasi. Ketika perawat melakukan pemberian obat, dia sudah mengecek dengan 6 benar juga. kemudian apabila ada alergi dan sebagainya, dia bisa pilih alasan belum diberikan obat. Ketika dia pilih ada alasan tertentu, alergi misalnya otomatis akan terwarning ke dokternya. Dokter akan kelihatan bahwa obat itu harus di-stop, karena mungkin ada alergi. Ini next level EMR. Jadi maksudnya ke depan dengan EMR yang semakin baik, kita melakukan akan bisa sampai kepada teknologi artificial intelligence. Saya cuma capture gambar dari internet. Di dunia itu sudah sampai seperti ini. Jadi orang sudah berpikir bagaimana hunting for new drug with AI. Jadi sudah bagaimana mencari obat menggunakan artificial intelligence. dan seterusnya. Jadi ini adalah tujuan ke depan kita. Mudah-mudahan Indonesia mempunyai standar dalam collecting data, terutama data-data pasien, sehingga harapannya nanti bisa seperti UK tadi. Kita bisa membuat penelitian dari data-data itu, kita mempunyai big data yang sangat baik. Demikian presentasi saya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Dr. Jansson. Saya kira menarik sekali tadi presentasinya. Sebenarnya kita ingin mendengarkan cerita lebih lama, ini pengalaman sanglah. Tapi karena waktunya terbatas, moga-moga nanti kita bisa mendapatkan cerita yang lebih lengkap, dan nanti kita bisa berdiskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa mulai menuliskan di chat, biar nanti bisa kita diskusikan pada sesi akhir. Terima kasih kepada Dr. Jansson. Nah berikutnya kita kepada pembicara kedua. Mbak Yustika sudah hadir? Sudah siap? Ibu Yustika? Sudah Pak. Oke, baik. Pembicara kedua, Apoteker Mbak Yustika Novianti Ahmad nanti akan menyampaikan topik yang saya kira menarik. Tadi pengantarnya sudah disampaikan oleh Dr. Yohanes tadi, bahwa komponen dari rekam disk elektronik termasuk adalah electronic prescribing. Nah kita minta Mbak Yustika menyampaikan bagaimana cerita dan langkah yang dilakukan oleh RCM. Mbak Yustika adalah apoteker lulusan ITB, kemudian mengambil S2 di Melbourne, dan sekarang sebagai apoteker di RCM. Dan sangat intens terlibat dalam penerapan rekam, apa, persepan elektronik di RCM. Waktu 15 menit kami persilahkan kepada Mbak Yustika untuk menyampaikan paparannya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari elektronik prescribing. Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah, silahkan. Jelas. Oke, siap. Oke, jadi sasaran pembelajarannya, supaya Bapak Ibu bisa memahami struktur data obat yang menjadi basis dari persepan elektronik, kemudian juga memahami integrasi dari data obat yang ada dengan data rumah sakit. Tadi peran sistem informasi secara garis besar sudah dipaparkan. Sebelumnya intinya kita ingin adanya standarisasi terminologi. Tujuannya adalah supaya walaupun kita di dalam satu rumah sakit, itu bukannya tidak mungkin satu obat itu bisa memiliki beberapa master. Dan itu akan menyebabkan ketika kita akan mengolah data atau ketika dokter mau meresepkan, itu akan sangat sulit karena bisa terjadi kesalahan dari pemilihan nama obat yang ada di elektronik prescribing. Jadi standarisasi terminologi ini yang kami rasa sangat penting awalnya. Contohnya pada kasus di sini, kalau kita lihat misalkan ada orang yang menuliskan di master data, misalkan kelindamesin K pakai C, kemudian ada kelindamesin K pakai K, kemudian ada lagi yang menuliskan kelindamesin kaps pakai S, ada lagi yang menuliskan kelindamesin kapsul dengan lengkap. Padahal yang kita inginkan apa? Sebenarnya sama, yang diinginkan adalah kelindamesin kapsul ini. Contoh lain, aspilat kapsul lepas lambat, misalkan ada yang membuat master seperti itu, kemudian ada juga yang menuliskan aspilat entry coated kapsul. Yang kita inginkan sebenarnya apa? Yaitu aspilat entry coated kapsul. Nah, ini gimana caranya supaya terminologi itu minimal di rumah sakit dulu. Saya belum bicara level nasional, karena harapan kita sampai ke level nasional. Jadi master data obat di seluruh Indonesia itu harapannya sama. Kalau di luar negeri itu rata-rata sudah seperti itu. Makanya jadi kita bicara antara satu rumah sakit ke rumah sakit lain, kita bicara antara kita dengan distributor itu menggunakan satu master. Namun di Indonesia memang kita masih berbeda-beda. Nah, memang awal mulanya kita yang kita pikirkan adalah master data. Master data ini cukup banyak data obat yang kami kelola itu ada sekitar 10 ribu master data, baru obat, belum alat kesehatan. Alat kesehatan pun mencapai 10 ribu juga kalau masalah, bahkan lebih. Dan ini membeda-bedakan antara obat, alat kesehatan, bahan, dan reagen. Dan dari pengaturan master data obatnya, kita membuat satu proses bahwa semua master data kita menggunakan huruf besar, kecuali untuk obat-obat yang look alike, sound alike. Kemudian nama obat harus sesuai dengan terterak pada kemasan, dan kemudian menggunakan drop list-drop list. Jadi, tidak ada lagi yang tadi ada memilih kapsul dan sebagainya, karena dia sudah ada drop list yang terstandar. Dan drop list-drop list itu kurang lebih seperti ini. Kalau untuk dosage form, misalkan sudah ada standar-standar seperti ini. Kalau untuk konversi satual juga sudah ada standar. Waktu awal kami menggunakan ini, kami mengambilnya, waktu itu kalau nggak salah dari SNOMED, setahu saya. Jadi, kita sudah menggunakan satuan-satuan tersebut, mengambil dari SNOMED, kami masukkan ke dalam sistem, jadi teman-teman yang meng-input master hanya bisa memilih apa yang tersedia di situ. Dan Alhamdulillah terlalu lengkap. Namun khusus untuk database pabrik obat, kita mengambil dari MEMS untuk seluruh nama pabrik yang ada di Indonesia. Kemudian dari master data obat, kita juga melakukan pengaturan formulat obat. Formulat obat itu sendiri, waktu itu kita mengambilnya dari RxNOM. Jadi, mereka sudah memiliki daftar zat aktif, daftar zat aktif yang memiliki kode CUI, yang kemudian kami kawinkan dengan kode master yang kami sudah ada. Nah, dari data itu, kita bisa lihat, kita bisa masukkan contohnya abotik ini, formulatnya itu apa? Dimasukkan zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut. Kalau misalkan zat aktifnya 2 atau 3 atau 10, kita masukkan seluruhnya satu persatu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk yang big data yang kita inginkan, selanjutnya kalau misalkan kita membutuhkan pengolahan-pengolahan data di kemudian hari. Kemudian selain tadi formulat yang seperti tadi sudah terlihat yang di bagian atas ini, kemudian kita juga harus memasukkan kekuatan dari obat tersebut. Dan untuk menambahkan formulat pun seperti tadi saya sampaikan, selalu tersedia drop list. Jadi, kami meminimalkan yang namanya pengetikan secara manual. Kami ingin menghindari terjadinya kesalahan dalam pengimputan master data. Dan ini adalah pengimputan zat aktif, jadi memang sudah ada master zat aktif. Kalau dilihat di sebelah kiri sini, ini banyak sekali mapping data yang kami lakukan. Ada sekitar 20 apotekar yang selalu mengelola data obat ini di rumah sakit. Kemudian kelas terapi. Kami juga awal mulanya kelas terapi kami mengambil dari formularium rumah sakit, yang mana formularium rumah sakit itu berbasis pada doen. Jadi nanti kita tetapkan formularium penggolongan-penggolongan dari obat-obatan tersebut. Selanjutnya rute, ini sangat dibutuhkan dan saat ini kami mulai menggunakan karena kami sudah mulai uji coba melakukan instruksi medis farmakologis yang online. Jadi ketika dokter memilih abotek, dia sudah tahu itu rutenya adalah oral misalkan. Ini nasal nggak ya, cuma saya nambah-nambahin aja tadi. Jadi misalkan dia oral atau misalkan dia intravenous atau dia intramuskular gitu. Sudah ada suggestion rute yang bisa digunakan untuk obat tersebut. Kalau nanti dokternya menggunakan dengan rute lain, sebenarnya dia juga bisa mengganti. Namun kami tetap lakukan setting itu di master data obat pertama kali. Dan kemudian apa yang nanti muncul menjadi master data untuk muncul di resep adalah ini nih yang paling atas nama lengkap. Itu tidak semuanya kami masukkan, hanya brand name, kemudian bentuk sediaan dan ukuran dari kemasan, serta kekuatan atau formulatnya, kekuatannya isinya berapa. Selain itu kami juga melakukan setting dari default etiket, tujuannya supaya ketika nanti kami mengprint etiket yang keluar itu nanti sudah tertera. Ada penggunaan-penggunaan khusus pada obat-obat tertentu, kayak contohnya antibiotik tersebut, kami tambahkan default etiketnya diminum sampai habis, dan kadaluarsa tujuh hari setelah dilarutkan. Hasilnya seperti apa? Ini adalah etiket print yang kami miliki, kami hasilkan dari penginputan master data yang lengkap seperti ini. Bisa dilihat di bagian bawah, diminum sampai habis, kadaluarsa tujuh hari. Jadi informasi yang lengkap pada master data akan menghasilkan informasi obat yang dibutuhkan oleh apotekar saat menjalankan counseling kepada pasien. Ini contoh-contoh print etiket yang dihasilkan dari tadi penginputan data dan dari hasil dari persepan online. Sekarang selanjutnya kami melakukan pengaturan pengelompokan formularium, formularium nasional, obat generik, dan obat-obat kronis. Tujuannya supaya apa, ini akan bisa menjadi panduan atau pedoman bagi dokter saat meresepkan obat. Contohnya kalau misalkan pasiennya itu pasien JKN, kita akan melakukan restrik obat-obat yang bisa diresepkan oleh dokter adalah hanya obat-obat yang masuk ke dalam kategori formularium nasional. Terus kalau misalkan ada obat non-flornas yang dibutuhkan, gimana? Kami memiliki standar obat-obat non-flornas yang memang bisa digunakan pada pasien-pasien. Jadi walaupun dia di luar fornas, kami memiliki standarnya kita bikinkan kayak kelompok tersendiri kayak JKN non-flornas gitu, supaya kita bisa tahu nih berapa banyak sih obat non-flornas yang digunakan pada pasien JKN. Tujuannya untuk nanti kami tarik datanya dan kami masukkan sebagai usulan selanjutnya kepada Komite Formularium Nasional dari Kementerian Kesehatan. Kami lakukan input usulan tersebut setiap tahunnya ada sekali setiap tahunnya. Itu bersama dengan tim farmasi dan terapi. Kebetulan saya melihat di sini ada ketua tim farmasi dan terapi dari RSCM, Dr. Nafri Aldi. Terima kasih dok. Kemudian selanjutnya ada pengaturan dari Formularium Nasional. Karena Formularium Nasional itu sendiri dia tidak berdasarkan pada merk dagang, tapi berdasarkan pada zat aktif. Jadi kami lakukan mapping-mapping. Misalkan contohnya Trust to Zoom Up. Dia memiliki beberapa merk dagang, contohnya ada Herceptin. Saya lupa satu lagi apa ya. Itu nanti kita bisa mapping-kan bersama, jadi nanti kedua obat dengan merk dagang tersebut akan termapping sebagai farmas bagi Trust to Zoom Up. Nanti keluarnya seperti apa. Nanti kita lihat ya. Nah sekarang kita mulai dulu masuk ke kenapa sih kita menggunakan resep elektronik. Contohnya ini nih. Kalau kita lihat dari resep ini sangat indah ya tulisannya. Sampai kita kadang-kadang bingung ini sebenarnya yang mau diresepkan oleh dokter apa. Kebetulan karena kita sudah terbiasa dengan dokter ini yang meresepkan jadi kita sudah bisa menelaah nih. Dan satu lagi yang menjadi panduan kita, oh ternyata dia berasal dari ruangan klinik estetik. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki latar belakang pengetahuan seperti itu, ini akan sangat memungkinkan kita salah memberikan obat yang dimintakan oleh dokter. Jadi sebenarnya yang diminta sama dokter itu sebenarnya, saya pikir tadinya awalnya salbutamol ternyata sebamet, saya pikir awalnya ini cefadroxil ternyata cetafil. Jauh sekali ya dari antibiotik menjadi kosmetik. Nah jadi persepkan elektronik ini kita harus pastikan bahwa dia berinteraksi dengan database-database lain, termasuk riwayat pengobatan pasien, termasuk informasi-informasi dari database dari obat-obat yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan, termasuk informasi spesifik dari pasien, diantaranya adalah hasil lab, kemudian diagnosa dokter dan sebagainya. Jadi persepkan elektronik ini bisa menjadi jalur komunikasi antara dokter, farmasi, pasien, khususnya ketika pasiennya menjalankan telekonsultasi. Contohnya ini pasien sedang menjalankan telekonsultasi, pasien ada di rumah, namun kita semua bisa tetap berkomunikasi secara aktif dengan adanya persepkan elektronik ini. Jadi tujuannya memang untuk meminimalkan kesalahan terjadi transkripsi, kemudian tujuannya supaya resep yang dituliskan oleh dokter itu menjadi lengkap, jelas dan akurat, kemudian cegah terjadi kesalahan dengan adanya alert-alert system, nanti saya contohkan alert system yang ada, salah satunya adalah interaksi obat yang sudah cukup lama kita gunakan di RSM dan menghilangkan masalah tulisan tidak terbaca dan serta meningkatkan koordinasi antara dokter yang menuliskan resep dengan apotekar atau asisten apotekar. Dan ini adalah beberapa clinical decision support yang kita tambahkan di dalam electronic prescribing kita. kita akan lihat contohnya satu persatu. Mbak Novi mohon izin tiga menit lagi. Ini adalah panduan obat sesuai formularium nasional, kalau misalkan kita lihat di situ ya, di situ ada tulisannya FORNAS dan FOR untuk dokter supaya nanti dia tahu bahwa hanya obat-obatan FORNAS itu yang bisa dia resepkan. Kemudian untuk selain FORNAS juga, dia bisa kita lengkapi dengan restriksi, jadi resepan maksimal berapa untuk kebutuhan apa obat-obat tersebut diresepkan itu bisa kita lengkapi sehingga dokter mendapatkan informasi secara jelas ketika dia memberikan resepan. Ini adalah drop list pemilihan frekuensi, jadi frekuensi pun tidak lagi ada manual-manual, tapi harus ada drop list-drop list supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan. dan cek alergi obat. Ini saat ini belum terlihat ya, tapi di instruksi medis kita yang baru, sekarang sudah kita bisa lihat, jadi dokter itu dari awal sudah meng-input alerginya, dan ketika dia meng-input obat yang zat aktif, yang sama dengan alergi tersebut, akan muncul warning. Kurang lebih warningnya seperti ini, ini contohnya warning untuk interaksi obat. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ini ada interaksi antara amlodipin dengan simfastatin, dia akan muncul warning interaksi di bagian bawah, seperti apa tipe interaksinya, dan apa yang perlu dilakukan oleh dokter. Kemudian ada trap yang menyatakan gagal mengirim resep karena catatan harus diusik, kenapa walaupun ada interaksi, kenapa dokter tetap memilih terapi tersebut. Kalau dokter sudah mengetahui bahwa interaksi itu terjadi dan tetap ingin melanjutkan, tidak masalah. Yang penting informasi itu tersedia bagi penulis resep. Kemudian ada fitur-fitur substitusi, jadi nanti obat-obat itu bisa disubstitusi berdasarkan zat aktif yang tadi formulat, yang tadi pertama kita sudah lakukan setting. Kemudian dokter maupun farmasi, kita bisa melihat riwayat resepan atau riwayat pemberian terapi sebelum-sebelumnya dari pasien ini, dari sebelumnya dia sudah mendapatkan terapi obat tersebut, berapa lama dan jumlahnya berapa. Ini sangat penting khususnya untuk pasien JKN. Untuk pasien non-JKN pun kita butuh sekali karena ini salah satu fitur yang membuat kita bisa mengecek apakah obat yang kita berikan salah atau tidak. Dan memang error reduction strategi dengan menjalankan sistem informasi elektronis ini bisa kita jalankan standarisasi, kita bisa jalankan forcing function, bisa jalankan otomatisasi dan redundancy juga kita bisa kurangi. Namun apakah medication error bisa berkurang dengan adanya persepan elektronik? Saya beberapa kali sampaikan bahwa medication error tidak langsung berkurang dengan adanya persepan elektronik, namun jenis medication error yang muncul lebih advance, bukan hanya kesalahan pembacaan, tapi lebih ke arah apakah dosisnya sesuai, apakah ada interaksi di antara obat itu, apakah misalkan pasien tersebut benar harus mendapatkan obat itu ataukah terjadi kesalahan pemilihan obat karena obatnya misalkan sound alive. Dan ini kami membuatkan, jadi untuk dokter-dokter yang baru belajar, karena kami banyak PPDS yang berputar di RSCM, kami membuatkan kaya bagan alur supaya menghindari terjadinya medication error yang sering terjadi pada persepan elektronik untuk menjadi panduan dari mereka. Satu menit lagi. Dan kemudian data persepan elektronik banyak sekali sebenarnya manfaatnya, tapi saya waktunya juga pendek sekali, jadi saya nggak bisa menampilkan banyak, tapi diantaranya yang kita bisa dapatkan adalah yang jelas dia bisa masuk ke dalam resumen elektronik dan itu masuk sebagai billing kepada asuransi, baik itu JKN juga dimintakan, kemudian bisa menjadi data perencanaan obat rumah sakit, bisa mengolah data DDD. Ini contohnya resumen elektronis yang dibuat oleh rumah sakit, dan bisa kelihatan di sebelah kanan itu ada daftar obat pulang yang diberikan kepada pasien, karena sudah elektronis jadi kita bisa tahu, dan untuk selanjutnya pasien dirawat jalan bisa tahu harus melanjutkan kerapi obat apa. Ini untuk perencanaan rumah sakit, kalau kita lihat dari selisih ini, selisih ini adalah data dari persepan elektronik. Jadi kalau misalkan dokternya meresepkan sesuatu, namun tidak kita berikan karena kita substitusi, akan muncul sebagai data selisih. Jadi kita bisa tahu sebenarnya ada nggak sih kebutuhan obat tersepanat tersebut dari permintaan dokter. Ini salah satu bentuk yang hasil keluarannya. Hasil keluar dari perencanaan, jadi kita bisa membuat perencanaan tahunan menggunakan dengan ada electronic prescribing, kita bisa membuat perencanaan tahunan yang lebih akurat. Bisa juga mengolah data DDD antibiotik, kurang lebih seperti ini data DDD yang muncul, karena kita sudah bisa melakukan tadi pengelompokan-pengelompokan atau mapping-mapping obat berdasarkan penggolongannya. Dan kami pun terlibat dalam pengelompokan data DDD obat bersama dengan Kementerian Kesehatan tahun lalu, dan data-data dari obat tersebut bisa dikawinkan dengan ATC, yang kemudian akan memunculkan DDD values, kemudian akan bisa muncul penggunaan obat paling banyak yang ada di rumah sakit itu apa, dan penggolongannya di golongan apa. Jadi kesimpulannya input master data obat yang baik akan memudahkan penggunaan persepan elektronik, dan optimalisasi sistem informasi diperlukan untuk mendukung pelayanan pasien yang optimal. Terima kasih Pak Anies. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Mbak Novi, mohon maaf ya, tadi diingatkan beberapa kali karena... Enggak apa-apa. Kami tahu topiknya sangat menarik. Topiknya sangat menarik. Nanti ini saja dari daftar pertanyaan, saya sudah ada list pertanyaan dan buat Dr. Jansson juga buat Mbak Novi. Saya kira luar biasa ini topik yang disampaikan oleh dua narasumber ini. Nah tidak kalah pentingnya, sekarang kita akan melaju kepada pembicaraan ketiga. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Novi. Mohon stay, karena nanti kita masih akan ada diskusi lebih lanjut. Nah pembicaraan ketiga, kami undang, wah ini sahabat saya, Dr. Pinson sudah hadir. Apa kabar? Siap. Siap ya. Mas Pinson adalah klinisi, juga akademisi, dokter dari UGM, kemudian neurologis, dan juga aktif dalam asosiasi profesi. Kita akan meminta Mas Pinson bercerita tentang registri. Tadi Pak Jansson cerita apa itu UMR. Mbak Novi cerita detailnya, rekaman elektronik, sampai dengan standar data dan lain-lain. Nah Mas Pinson sekarang, bagaimana peran registri? ini sebagai klinis ini. Onggo, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Anies. Mohon izin share screen. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih pada guru saya, Proferna, Dr. Eti, dan jajarannya, serta Pak Anies yang mengajak saya untuk berdiskusi pada forum yang sangat terhormat ini. Ya, kalau tadi disampaikan big data ya, pada waktu saya dapat undangan pertama kali itu saya juga kaget ya, karena data yang kami punya kayaknya juga nggak besar-besar banget gitu ya, seperti yang tadi dari Sanglah ataupun dari RSCM. Tapi mungkin kita bisa melihat untuk satu kasus saja, ya jadi yang disebut dengan stroke registry, apa register stroke. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anies, maka ini adalah data-data yang kami catat terhadap proses, lalu terhadap luaran pelayanan stroke yang ada di rumah sakit kami di Yogyakarta. Nama saya Pinson, saya bekerja di Rumah Sakit Betesda dan FKU KDW. Ya, mudah-mudahan nggak ya, ini sekolah online ya kita, ini kalau saya dapat giliran nomor tiga ini udah di sini nih ya, jadi apa, sudah pada tidur semua, tapi nggak lah mudah-mudahan, mudah-mudahan Bapak Ibu, karena topiknya sangat menarik, tetap stay untuk ini. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan dalam satu dua slide, ini rumah sakit kami, rumah sakit kami ada di Jogja, di tengah kota Jogja. Dia berdiri sejak 121 tahun yang lalu, jadi sejak 1899. Bangunan ini masih ada ya, bangunan ini adalah cagar budaya, tampilannya seperti ini sekarang. Nah, kalau nanti Bapak Ibu, tadi sebagaimana dikenalkan oleh Pak Anies, ada yang dari barat, ada yang dari timur, kami kebetulan yang di tengah-tengah, bangunan ini ada nih, jadi ini cagar budaya yang tidak berubah. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu main ke Jogja, saya di WA, saya mau lihat dong bangunan ini, dengan senang hati saya akan mengantar Bapak Ibu. Asal permintanya jangan saya pengen ketemu dengan orang-orang yang ada di foto ini, itu mungkin agak susah, tapi kalau hanya lihat bangunannya saja bisa. Ini kalau harus ketemu orang-orang ini, saya akan minta konsul Pak Anies, ilmu saya nggak cukup untuk menemukan itu. Baik Bapak Ibu, kenapa lalu stroke registry? Kami adalah rumah sakit 121 tahun, lalu kemudian sampai pada satu tahap, di mana sampai pada satu tahap, ketika kami harus membuat second wave. Jadi rumah sakit ini 121 tahun itu ada di dalam proses yang decline. Dan itu disadari pada waktu tahun kurang lebih tahun 2005-2006. Jadi ada di dalam proses post-matur gitu ya, jadi dia decline. Lalu kemudian ada satu konsultan juga dari FKKMK UGM, yang lalu mengatakan bahwa kita butuh gelombang kedua, atau second wave, untuk kembali menaikkan rumah sakit ini. Sehingga lalu dipilih dari beberapa unit, lalu pertanyaannya adalah dua, Center of Excellence itu mau disease-based atau organ-based. Karena rumah sakit kami bukan rumah sakit yang sangat besar sebagai mana sanglah ataupun RSCM, sehingga untuk organ-based mungkin agak terlalu susah buat kami. Misalnya kami mau bilang brain center gitu ya, atau spine center gitu, itu mungkin agak susah. Sehingga lalu kemudian kami mencoba memilih yang disease-based. Jadi lalu kenapa stroke? Karena dari data-data ternyata kami melihat bahwa unit kami pada waktu itu, stroke center itu merawat antara 900 sampai 1.100 pasien. rawat inap per tahun. Lalu kemudian yang ingin saya sharekan juga adalah bagaimana kami menjadi satu-satunya rumah sakit swasta yang diajak pada waktu itu untuk national stroke registry. Jadi data ini bermanfaat bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional, dan mudah-mudahan bagi kebijakan pemerintah. Nah pertanyaan apa stroke sih? Ya dia high risk, kematiannya tinggi, high cost, high volume, lalu kemudian kronik, sehingga kita butuh pencatatan yang cukup baik. Lalu kemudian ya tentu stroke itu tidak hanya satu disiplin, tapi dia multidisiplin. Sehingga harapannya itu juga menjadi tantangan ya. Artinya tantangan ketika kita mau melihat outcome, kita mau menilai proses gitu, itu tidak hanya tergantung dari dokter spesialis harafnya saja, tidak hanya tergantung dari perawatnya saja, tapi ada banyak orang yang terlibat di sana. Mulai dari dokter, perawat, fisioterapis, aligisi, farmasis, counseling. Sehingga akhirnya kita butuhlah suatu tools untuk mencatat. Pada prinsipnya kan registry itu adalah register ya, bagaimana dia dicatat. Lalu kemudian harapannya kami bisa mencatat terutama outcome. Jangan sampai kita punya flagship, punya flagship stroke center, tapi lalu kita waktu ditanya bagaimana sih outcome-nya, berapa angka kematian dibanding angka kematian nasional misalnya. Atau berapa sih diantara yang dirawat yang bisa mandiri. Nah itu menjadi penting buat kami. Pada waktu keluar rumah sakit, berapa yang bisa mandiri, berapa yang disabilitas ringan, berapa yang lalu membutuhkan program home care. Nah ini juga menjadi penting, karena nanti itu menjadi masukan bagi rumah sakit untuk misalnya pengembangan program home care misalnya. Di sisi lain, ketika kita lalu mengatakan bahwa ini suatu unit atau center of excellence untuk merawat stroke, maka kita butuh dong indikator kinerja. Apakah benar orang-orang yang ada atau bekerja di tempat tadi memang sudah sesuai dengan panduannya, mengikuti daripada evidence yang terbaru. Kami beruntung karena memang kami mencontoh saja. Jadi kalau kita searching itu AH, American Heart Association, kemudian UC, European Union Stroke Initiative, itu sudah memiliki ini loh, kalau yang Anda harus catat di registri itu adalah ini. Jadi ada batasan-batasan minimal yang kita tinggal ikuti. Tentu nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Jansson dengan sedemikian komprehensif, dia akan terintegrasi. Kenapa? Karena kalau itu dipasrahkan semua ke dalam registrinya, maka tantangannya adalah untuk input data. Jadi akan banyak sekali data yang harus di input. Sehingga lalu kemudian dia akan terintegrasi. Dia akan terintegrasi dengan electronic medical record, dia akan terintegrasi dengan data lab, terintegrasi dengan data CT scan, data radiologi, terintegrasi dengan data persepan. Sebenarnya adalah seperti ini. Jadi ketika pasien itu mau pulang, yang kami lakukan, dan ini kondisi spesifik patient. Jadi yang kami catat adalah hanya pasien-pasien dengan kondisi spesifik, yaitu dengan diagnosis spesifik stroke. Lalu kemudian ini di inputkan datanya, yang dia terintegrasi, dan ini tadi sebagaimana Dr. Jansson, kita tidak mengambil dari luar, tapi memang dikembangkan sendiri. Artinya ketika ada trouble, maka troubleshooting-nya itu menjadi sedikit banyak lebih mudah, karena yang menembangkan adalah staff IT dari tempat kami bekerja. Lalu kemudian tujuannya tentu memberikan umpan balik. Upan baliknya kepada siapa? Upan baliknya kepada tim stroke di rumah sakit kami, bahwa ini loh yang kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan itu sudah cukup baik? Misalnya berapa sih angka kematian kita dibanding angka kematian nasional? Atau berapa angka kematian kita dibanding angka kematian yang paling rendah di dunia, misalnya yaitu di Singapura? Atau apakah kita sudah memberikan terapi sebagaimana yang seharusnya? Lalu kemudian ini juga multidisiplin, karena dia multidisiplin, misalnya kita juga bisa memberikan feedback, bukan hanya kepada dokter, tapi juga pada fisioterapis. Misalnya kalau guideline-nya mengatakan dalam waktu kurang dari 48 jam sudah harus dilakukan fisioterapis, apakah itu sudah dilakukan pada pasien-pasien yang kita rawat? Jadi ini ya, dia stand alone kebetulan, jadi nanti ada gambarnya bagaimana dia dalam bentuk, sebenarnya tanya lokal andaya network sih, bahwa perawat yang kita latih secara khusus, dilatih khusus oleh staff IT kami memasukkan data-data tadi, kemudian data-data tadi tentu akan menjadi data-data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, termasuk juga untuk riset. Nanti saya akan tunjukkan bahwa beberapa data dari stroke registry kami, itu bisa untuk riset. Terutama juga buat dokternya, misalnya kami juga punya data, berapa sih jumlah subyek yang ternyata resisten terhadap antiplatelet, misalnya resisten terhadap aspirin, sehingga itu juga menjadi masukan yang sangat penting, atau kemudian berapa sih jumlah pasien yang high alert, misalnya dia punya risiko tinggi untuk gastrointestinal bleeding, atau punya riwayat gastrointestinal bleeding sebelumnya. Sehingga kalau dia masuk lagi dengan kondisi stroke akut, maka kita harus lebih hati-hati ketika memberikan antiplatelet, atau antiplatelet ganda, atau loading antiplatelet. Yang ini hanya untuk riset, jadi kami juga tidak sampai kepada lalu kemudian data tadi dipakai untuk kemudian menghubungi pasien. Hanya seingat saya hanya ada satu kali, di mana kemudian data tadi dipakai juga untuk melihat quality of life dalam waktu satu tahun. Pasien-pasien pas gastrointestinal yang memang tidak lagi datang ke tempat kami. Dia juga ikut pada waktu itu terlibat karena memang itu program nasional, dan seingat saya sepertinya satu atau dua saja rumah sakit swasta yang diajak terlibat, dan salah satunya adalah rumah sakit BTSDA di Yogyakarta, yang memang lalu kemudian datanya dipakai untuk data register nasional. Tapi sayangnya program tersebut tidak dilanjutkan oleh lead bank test. Nah itu padahal sebenarnya penting sekali, kita punya data yang besar, yang sangat besar untuk kemudian memberikan informasi yang sangat banyak terkait pelayanan stroke. Nah gambarannya adalah seperti ini, ini register stroke rumah sakit kami, yang memang pada waktu itu ini berevolusi, memang karena ini menjadi kerja tambahan, maka sebagian besar datanya lebih kepada untuk clicking saja. Kita tidak banyak meng-input, mengisikan informasinya. Nah ini Pak Anies nih yang pakar untuk ini nih. Jadi ini saya juga hanya minta staff IT kami ada buatnya pakai apa sih gitu ya. Lalu yang input siapa? Yang input adalah perawat di unit stroke rumah sakit BTSDA. Registernya itu mulai digunakan tahun 2011, lalu kemudian sampai kurang lebih satu minggu yang lalu pada waktu saya mendapat kepercayaan untuk menyampaikan ini di forum yang terhormat ini, kita sudah punya 11.431 pasien stroke. Ya tidak sangat big data lah. Ini kalau saya ngomong sama staff IT kami ini, wah ini juga nggak big-big banget loh. Ini masih sangat small dibandingkan tadi datanya RSCM ataupun datanya sanglah. Jadi kalau dia masuk dari IGD ataupun dari klinik, dia masuk ke ruang perawatan stroke pada waktu pulang akan di inputkan ke register stroke, lalu kemudian lalu kita punya. Nah ketika nanti dia dirawat jalan, maka data itu bisa diregistri lagi. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana dia terintegrasi. Nah ini yang terjadi ya ini beberapa staff kami yang mengisikan atau meng-inputkan data di registri tadi. Ini memang, mohon maaf ini model ya, jadi kalau meng-input beneran ya juga nggak senyum-senyum gini ya. Tapi kebetulan memang ini model yang dipilihkan pura-pura meng-input mbak gitu ya. Tapi kalau yang input beneran ya juga begitu. Nah ini staff IT kami yang memang tantangannya adalah teman-teman perawat mungkin tidak sangat terbiasa ya. How to click ya atau dan sebagainya. Jadi itu tantangan. Lalu kemudian menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi. Apa sih yang disebut dengan infeksi saluran kemih sebagai komplikasi stroke? Apa yang dimaksud dengan pneumonia? Sehingga lalu kemudian kami buatkan definisi-definisi operasional. Itu menjadi penting supaya data itu diharapkan benar-benar valid. Kalau data laboratorium tidak masalah, tetapi data-data seperti komplikasi, data-data seperti comorbid itu menjadi penting. Lalu kemudian memang ada di IT, ini dikelola oleh staff IT yang khusus, yang memang lalu kemudian menjadi laporan secara rutin tentang kinerja bagi pelayanan stroke di tempat kami bekerja. Lalu kan ini terintegrasi ya, dia terintegrasi dengan sistem persepan elektroniknya. Lalu kemudian data itu misalnya kalau kita, ya semuanya berbasis dengan satu nomor kamedik ya. Lalu kemudian kita bisa panggil data labnya, kita bisa panggil data persepannya di rawat jalan. Lalu kemudian juga bisa dipanggil data-data apa? Data-data radiologinya juga. Hanya memang tadi mungkin berbeda dengan Dr. Jansson, di tempat kami baru satu tahun terakhir ini, bahwa data fotonya itu bisa muncul. Kalau ditanya data yang 9 tahun kebelakang, yang 8 tahun itu hanya muncul interpretasinya. Jadi data CT scan-nya itu bisa muncul, itu baru satu tahun terakhir ini. Nah ini misalnya ya pada periode 2020, ini kemarin kami ambil tanggal 18 bulan 1 2021, inilah jumlah pasien stroke yang kami rawat ya. Tahun 2020 ya di tengah-tengah pandemi itu masih ada 1113 ya. Jadi lumayan nih. Kalau dilihat nggak turun-turun banget dibanding dengan pelayanan yang lain. Kenapa? Karena stroke itu adalah medical emergency. Jadi dia tetap akan datang ke rumah sakit walaupun dia takut terhadap COVID. Jadi dia tetap akan datang. Berbeda dengan kasus-kasus lain yang lalu angkanya menjadi turun di era tengah pandemi. Ini nggak turun banget. Stroke itu nggak turun sekali. Jadi kemudian ini sebagian besar memang proporsinya adalah pasien stroke iskemik, yang ini juga nggak berbeda jauh sih dengan data-data nasional maupun internasional. Nah lalu kemudian bisa ditampilkan juga. Ini yang selalu menjadi refleksi ya. Selalu menjadi refleksi bagi kami semua gitu. Berapa sih dari jumlah subyek kita yang pada waktu pulang itu meninggal dunia? Berapa dari subyek kita yang pulang itu mandiri tanpa gejala sisa? Berapa dari pasien yang kita rawat yang dengan sedikit banyak atau bantuan? Berapa yang harus selalu program home care? Nah ini menjadi tantangan gitu. Jangan sampai lalu kemudian membuat flagship, membuat panji-panji bahwa ini melayani pasien dengan stroke, tetapi kemudian angka di 5 dan 6 ini tinggi. Nah ini selalu menjadi refleksi bagi semua tim yang terlibat ketika datanya itu kita ambil secara berkala. Biasanya sih 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sebagai laporan. Mohon izin setengah menit lagi Mas Vincent? J, maturnum. Nah ini gejala ya. Yang ini lebih banyak untuk kepentingan riset, jadi dia bisa diambil langsung dalam bentuk Excel-nya. Nah ini beberapa studi, termasuk beberapa studi yang kami kerjakan dengan guru kami, Prof. Erna, bahwa datanya bisa mintanya aspirin resistant gitu. Datanya semua dari data stroke registry. Dan itu cukup banyak. Termasuk audit juga. Auditnya jadi lebih mudah ketika kita melihat audit, apa yang harusnya dikerjakan, dan apa yang dikerjakan itu menjadi mudah dengan melihat data dari stroke registry. Termasuk tadi beberapa data-data real world untuk obat. Nah sebagai kesimpulan, kami beruntung karena punya contoh. Jadi stroke itu adalah penyakit yang banyak contohnya. Jadi pada waktu mengembangkan di tahun 2011 tidak terlalu kesulitan karena dikembangkan berbasis pada panduan dari stroke registry di internasional. Termasuk terlibat di dalam stroke registry yang nasional. Walaupun kemudian program ini sekarang tidak berjalan lagi. stroke registry di tempat kami bekerja memang terutama ditujukan untuk monitoring outcome of care. Jadi itu yang paling utama. Kenapa sih susah-susah mencatat gitu? Tapi tujuannya adalah ini. Untuk monitoring outcome of care. Tentu juga bisa dipakai untuk data-data penelitian. Baik itu S1, S2, maupun S3. Dan ini sudah banyak bukti empiriknya. Data itu bunyi gitu ya. Bisa dipakai, bisa diolah. Dan memang ketika kita juga melihat apakah datanya valid, dan juga valid ya. Termasuk juga membantu untuk mengukur kinerja dan menjadi umpan balik kinerja bagi semua tim stroke yang terlibat. Terima kasih Pak Anies Wat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Pinson. Luar biasa. Ini materi mengenai clinical registry yaitu registry stroke. Saya kira juga termasuk sudah bisa menjawab pertanyaan dari salah satu peserta, Pak Zulfan, yang menanyakan apa manfaatnya ngumpulin data ini. Nah tadi Pak Pinson, selain menggunakan stroke registry menjadi dokter, banyak publikasi juga. Jadi contohnya, itu baru satu penyakit. Apalagi kalau misalnya RSM atau kemudian sanglah yang sudah komplit rekameris elektroniknya. Pasti luar biasa. Nah itu tadi konteksnya konteks pelayanan. Nah kita ada pembicara yang keempat, Dr. Riani, Dr. Kalsum Komaryani dari P2 juga Kementerian Kesehatan. Saya kira akan memberikan perspektif yang berbeda. Bagaimana ketika real world data dan real world evidence itu digunakan dengan baik, dikumpulkan dengan baik, nanti akan berkontribusi kepada kebijakan lebih luas. Terutama adalah kebijakan pembiayaan. Nah kami kenalkan Dr. Kalsum Komaryani, MPPN. Sudah hadir di sini, Bu Yanni. Ya, Pak Anies. Apa kabar, Bu Yanni? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sudah lama tidak jumpa ya. Setahun Covid tidak pernah ke Jakarta saya, Bu. Baik, Bu Yanni adalah lulusan FKUI, kemudian S2-nya dari Southern California. Dulu pernah berkarir di, kalau tidak salah pernah di Jawa Tengah juga, kalau tidak salah. Kemudian setelah itu mengambil S2 kemudian ke Jakarta dan banyak fokus dalam pembiayaan. Sekarang beliau adalah Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan. Dan kita minta beliau untuk sharing tentang bagaimana manfaat data itu untuk pengambilan kebijakan kesehatan yang baik, dan terutama kebijakan pembiayaan. Dan tadi sudah disinggung oleh Bu Novi, kemudian Pak Yansen juga, dan terakhir juga tadi Pak Binson juga, bahwa data tersebut nanti juga bisa dimanfaatkan untuk kebijakan. Kami persilahkan Bu Yanni, mohon maaf, waktunya 15 menit. Nanti mungkin saya sedikit mengingatkan seperti yang lain. Terima kasih Bu Yanni, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon dibantu slide-nya. Saya sudah kirim. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Prof Erna dan juga Bapak Moderator Pak Anies. Sore ini saya akan menyampaikan bagaimana penggunaan data-data tadi sebagai penyusun kebijakan. Mohon slide-nya. Saya sedikit insight. Lagi, next slide. Next slide. Get insight untuk pembiayaan kesehatan. Bahwa pembiayaan kesehatan ini memang ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yaitu ketersediaannya. Yang pertama, harus tersedia dan dalam jumlah yang memadai serta berkesinabungan. Hal kedua adalah dialokasikan secara adil. Yang ketiga adalah dimanfaatkan atau dibelajakan secara efektif dan efisien. Mohon slide. Ya, jadi saat ini secara garis besar memang pembiayaan kesehatan kita baik dari pemerintah dan swasta, baik di pusat dan di daerah, digunakan untuk tiga hal yaitu untuk public health, infrastruktur dan manajemennya serta personal health. Kita kenal sekarang dengan penyelenggaraan JKN. Next slide. Ini mungkin data yang dikatakan sebagai evidence yang digunakan untuk perbaikan kebijakan. Ini belanja kesehatan kita. Jadi dari berbagai sumber, kita lihat proporsinya untuk yang public itu warna hijau, abu-abu, orange dan biru di bawah. Dan untuk yang non-public warna kuning, biru, ungu dan merah. Jadi yang menarik memang sekarang pembiayaan dari sisi publik lebih besar dari sisi non-publik. 52 persen dengan 47 persen. Jadi kita sedang menuju bagaimana yang belanja dengan jaminan kesehatan, atau yang warna hijau dengan JKN. JKN ini kan memiliki prinsip asurasi kesehatan sosial. Ini terus kita tingkatkan supaya masyarakat juga belanja out of paketnya menurun yang warna merah. Tetapi yang slide berikutnya, yang mungkin masih memprihatinkan belanja atau pembiayaan kesehatan kita ini di negara-negara Asia masih rendah ya. Oke lah, ini udah sampai sini. Kita juga melihat bahwa pembiayaan kesehatan kita ini lebih banyak dibelanjakan di rumah sakit. Karena biru ya, 59 persen. Lalu juga banyak untuk kuratif. Baik rawat jalan, rawat inap. Kita lihat untuk pelayanan preventif masih 14,3 persen. Jadi ini belum adil alokasinya ya. Jumlahnya pun tadi kita masih 3,1 persen dari GDP ya. Dibandingkan dengan negara ASEAN kita juga ngasih rendahnya. Slide berikutnya. Jadi kalau bicara pembiayaan kesehatan tentunya harap hubungannya dengan jaminan kesehatan nasional. Karena sistem jaminan kesehatan adalah menjadi suatu sistem yang sudah dipilih ya oleh pemerintah kita, oleh sebetulnya pemerintah dengan DPR ya, melalui undang-undangnya. Jadi merupakan tiangnya pembiayaan kesehatan di Indonesia dengan cara jaminan kesehatan sekarang ya. Memang masih kental dengan kuratif dan rehabilitatif. Slide berikutnya. Ini mungkin sekedar informasi saja, ilustrasi. Sakupannya memang stagnan ya sekarang. Bahkan menurun sejak adanya pandemi COVID ya. Sekitar 223 juta sampai Desember 2020 ya. Itu pun banyak peserta yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah besar dan daerah. Next slide. Nah ini mungkin fasilitas kesehatannya yang di kontak ya. Kita lanjut saja. Nah mungkin ini yang ingin saya tekankan bahwa di dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang pengelolaannya oleh BPJS Kesehatan, namun memang sisi regulasi ini masih menjadi perannya Kementerian Kesehatan dan Kementerian lainnya. Di dalam JKN ini dijalankan mekanisme untuk pengendalian, yaitu kendali biaya, kendali mutu. Ada empat barangkali ya. Sebagaimana diamanatkan di dalam PPJS 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kita lihat di sini ada Health Technology Assessment atau Penilaian Teknologi Kesehatan ya. Yang memang mengakses efektiveness dan efisiensi dari penggunaan teknologi, meliputi prosedur ya, obat dan alat kesehatan. Lalu juga ada Clinical Advisory, ini adalah untuk menyelesaikan sengketa ya, terutama sengketa klinis. Lalu ada mekanisme penerapan atau penyusunan standar tarif, di mana dipilih pola pembayaran bersifat prospektif, yaitu klinasi bijis dan kapitasi. Dan juga proses monitoring evaluasi ini sangat penting ya. Memang mungkin belum optimal, tapi ke depan apalagi sudah ada big data di PPJS Kesehatan, ini bisa dimanfaatkan untuk monitoring evaluasi. Jadi di sini kita lihat bahwa penilaian teknologi kesehatan menjadi salah satu tools yang harus dijalankan agar dalam spending tadi ya, hal yang ketiga dari pembiayaan kesehatan, dalam spending kita ini harus efisien dan efektif ya. Slide berikutnya. Jadi sekali lagi memang sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan JKN ataupun juga yang lain ya, di Indonesia ini bukan suatu hal yang tidak terbatas ya. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan dana yang tersedia. Nah, di Kemenkes memang sudah dibentuk Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, salah satu anggotanya Prok Etna. Kalau kami memang bersifat lebih suportif sebagai sekretariat ya, ini tentunya menjalankan apa yang sudah diamanatkan di dalam PPJS 82. juga di dalam struktur organisasi di Kemenkes, memang tugas di PPJK adalah melakukan penyusunan kebijakan dalam rangka pembiayaan kesehatan ya. Termasuk juga evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan. Slide berikutnya. Dalam penyelenggaraan penilaian teknologi kesehatan ini memang dikenal ada lima hard bills. Tentunya mulai dari keamanan, efekasi dan kualiti ya, lalu juga cost effectiveness. Ini bisa dilakukan melalui studi-studi cost effectiveness analysis, cost utility analysis dan cost benefit analysis. Dan terakhir memang affordability. Kita harus melihat obat-obat ini atau kesehatan, bagaimana impact terhadap budget. Dilakukanlah budget impact analysis. Jadi saat ini memang studi-studi PTK ini masih berfokus pada obat-obatan. yang ada di dalam program JKN. Terlebih lagi yang dibayar secara non-inacificis. Slide berikutnya. Nah, bagaimana proses penilaian teknologi kesehatan ini? Jadi setelah Menteri Kesehatan membentuk Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, ini anggotanya terdiri dari para pakar ya, dari berbagai universitas. Juga ya sebagian mereka itu ada juga klinisi ya, ada juga ahli ekonomi kesehatan. dan sebagian dari unsur Kementerian Kesehatan sendiri, termasuk saya di situ. Prosesnya memang sudah ditentukan di dalam perdoakan penilaian teknologi kesehatan, di dalam permain case-nya. Jadi dimulai dengan pre-assessment ini adalah untuk penetapan topik. Jadi dilakukan prioritisasi dalam pemilihan topik ini, yang memang kami buka ada berbagai pihak yang bisa mengusulkan topik, dari rumah sakit, dari BPJS, dari perhimpunan, dan lain-lain. Kita pilih yang high cost, high volume, high variety, dan high impact. Jika sudah terpilih oleh komite, topiknya lalu dilakukan assessment. Assessment ini dilakukan oleh agent. Agent adalah tim yang dari universitas-universitas yang sudah dilatih oleh para anggota KPTK. Supaya kegiatannya ini standar. Jadi mereka melalui pelatihan. Setelah dilakukan assessment ini, yang biasanya juga dibentuk panel ahli, dari perhimpunan-perhimpunan, bisa dari polgi, dari perdami, dan lain-lain. yang mendampingi assessment, para anggota tim assessment. Setelah selesai, baru dilakukan appraisal. Di sini juga nanti dilibatkan tim ad hoc, selain KPTK. Jadi kewenangan KPTK memang melakukan appraisal. Sampai nanti disampaikan hasil appraisal, lalu ada masa sanggah dari berbagai pihak, stakeholders, sampai final dari appraisal. Dan hasilnya diusulkan atau direkomendasikan ke Menteri Kesehatan untuk diputuskan. Jadi decision itu ada di tangan Menteri. Apakah obat ini nanti dikeluarkan dari Pornas, atau obat ini tetap dipertahankan, dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah ini mungkin tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa yang terlibat mulai dari agentnya, lalu ada panel ahli, ada panel ad hoc. Slide berikutnya. Ini adalah hasil studi yang sudah dihasilkan dari 2015. Memang studinya bervariasi. Tantangan melaksanakan studi HTA ini tidak mudah. Yang idealnya kita ingin melakukan suatu evaluasi ekonomi yang paripurna. Namun kadang-kadang kondisi tidak memungkinkan, sehingga menjadi ada suatu penyesuaian. Jadi betulnya sudah banyak dari studi-studi ini, mulai dari studi CAPD dengan HD pada penderita gagal ginjal, lalu obat sildenafil untuk hipertensi pulmonal, lalu obat prostaglandin E1, ini prostadil ya, untuk kelainan bawaan pada jantung, lalu DSA, lalu obat-obat kanker, levasisumab, situxumab, dan terakhir nilotinib ya. Mohon izin satu menit lagi bihanit. Sebentar lagi ya. Dan obatnya memang kebanyakan, termasuk insulin, rituximab, obat kanker lagi, rastuzumab, kapesitabin. Nah terakhir ini memang sedang menggarap pada kasus-kasus jantung ya. Jadi sudah dilakukan untuk pemasangan stem pada amlinap pektoris dan penyakit koroner akut ya. Lalu juga obat alteplase, dan terakhir operasi Katara Peko dengan ICCE. Ini yang sedang masih berproses ya. Slide berikutnya. Nah pada pelaksanaan asesmen tersebut, memang kita mendorong untuk penggunaan real-world data dan real-world evidence ya. Jadi real-world data ini adalah data rutin yang pada pelayanan kesehatan yang didapat dari berbagai sumber ya. Sedangkan real-world evidence adalah hasil analisis dari real-world data tersebut ya. Tadi paparan sebelumnya dari para panelist, itu merupakan real-world data ya. Ada dari registry, dari medical record, dari rumah sakit ya. Kita juga punya data klaim di BPJS dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah jadi menggunakan real-world data dan real-world evidence ya. Jadi tadi kalau kita lihat yang disampaikan oleh Bapak Ibu, itulah sebetulnya data-data yang dimanfaatkan dalam studi PTK ya. Studi penilaian teknologi kesehatan ya. Jadi memang real-world data ini mencerminkan populasi klinis sasaran yang dalam konteks lokal ya. Sehingga tentunya akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih representatif ya. Ada juga tantangannya sebetulnya banyak ya. Dalam menggunakan real-world data di kita ini. Dari kualitas datanya, kemudahan mengakses data. Ini memang kadang-kadang tantangan sendiri ya. Kalau mau mencari menghubungkan data. Lalu kemampuan untuk menganalisis data. Dan datanya ini tersebar ya. Tidak terintegrasi. Keterbatasannya ya mungkin ada bias. Dari confounding factors ya. Selection bias dan juga missing data. Dan kadang-kadang kualitas datanya juga kurang baik. Karena memang tidak dimaksudkan untuk penelitian-penelitian ya. Slide berikutnya. Mohon izin Bu. Ada. Mungkin Bu Bentar lagi. Real-world data dan real-world evidence ini juga kita melakukannya karena ingin melakukan modeling evaluasi ekonomi yang bersifat lokal ya. Dan juga kita melakukannya karena memang RCT-nya tidak dapat diandalkan. Dan kita juga tidak mungkin melakukan RCT gitu ya. Jadi beberapa studi PTK ini kita menggunakan real-world data tersebut ya. Dan pada prakteknya memang studi PTK ini mengambil data efektivitas klinis dari registry juga dari data sekunder rekamedis ya. Tapi sebagai catatan, real-world data dan real-world evidence ini tidak bisa digunakan sebagai pengganti RCT ya. Hanya sebagai pelengkap saja di dalam pengambilan kebutuhan. Slide berikutnya sudah habis. Ya terakhir. Jadi tantangan-tantangan dalam pembiayaan kesehatan ini masih banyak ya. Bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia ini masih dikatakan rendah ya. Meskipun secara nominal terus menerus meningkat setiap tahun. Tapi secara proporsi masih 3,1% dari GDP. Negara-negara ASEAN sudah 4-5% ya. Artinya memang kita belum bisa mencapai outcome dari kesehatan yang bagus. Karena memang biayanya masih kurang ya. Lalu yang membuat kita senang memang adalah kita sudah memiliki JKR di mana belanja kesehatan masyarakat sekarang sudah bergeser dari outcome paket ke jaringan kesehatan. Tapi kita juga masih melihat belanja kesehatan pada promotive preventive ini masih kurang ya. Itu kita lihat dari data, dari evidence-nya dari data NHA tadi yang namanya National Health Account ya. Tentang belanja kesehatan di Indonesia. Yang terakhir memang di dalam penyelenggaraan JKR bagaimana kegiatan penilaian teknologi kesehatan ini memang harus ditingkatkan ya. Harus semakin banyak studi PTK yang harus dilakukan ya. Karena memang dengan dilakukannya HTA yang di dalamnya kita menggunakan real world data dan real world evidence. Ini dimaksudkan agar kita mendapatkan efektiveness ya dari obat, kesehatan, atau prosedur-prosedur yang menjadi landasan para pembuat kebijakan untuk menentukan layanan-layanan teknologi tersebut memang layak menjadi benefit JKN. Agar pelayanan JKN atau penyelenggaraan JKN kita sustain ya berkesinambungan. Itu saja barangkali Pak Anies dan Bapak Ibu semuanya yang bisa saya share pada sore ini. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Anies. Terima kasih Dr. Yani. Saya kira ini materi yang terakhir membuka wawasan kita. Bahwa kita mengumpulkan data di level pelayanan individual dari tingkat di fasilitas pelayanan langsung kepada masyarakat di rumah sakit. Itu juga akhirnya akan bisa bermanfaat lebih besar jika nanti ada kebijakan-kebijakan yang tadi dicontohkan ada sekian studi HTA yang nanti akan berimplikasi kepada kebijakan pembiayaan. Nah, kita diskusinya sebenarnya sudah mulai dilakukan di forum chat. Kami berterima kasih sekali Dr. Jansson dan Bu Novi itu sudah menjawab sekian banyak pertanyaan. Tapi waktu kita ini sudah habis nih. Gimana kira-kira Bu Erna? Mungkin ada komentar nggak? Mau menambahkan komentar dikit atau bagaimana Bu Erna? Saya kira untuk forum diskusi tetap ada waktu meskipun ini sudah lewat, maksudnya sudah lewat waktu acara. Tapi maksudnya, mohon silahkan Dr. Anis untuk membuka diskusi selama 15 menit saya kira tidak apa-apa. Kita sudah bertemu dengan para pakar di sini. Silahkan, Dok. Terima kasih, Prof. Erna. Karena ini acaranya Prof. Erna dari awal itu memang didesain mengumpulkan para ahli yang susah nih. Kita ketemunya dari Bali, dari Jakarta, dari Jogja. Wah, ini lengkap semuanya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab. Tetapi kemudian saya mungkin akan memilih beberapa diantaranya yang nanti mungkin akan saya sampaikan ke empat narasumber yang hebat-hebat ini. Mungkin yang pertama ke Pak Jansen, yang karena tadi sudah dijawab beberapa hal, mungkin saya sebagai moderator itu menambahkan sedikit. Tadi disebutkan bahwa pengembangan rekaman disk elektronik di Sanglah itu kan dikembangkan sendiri. Itu seberapa susah sih mengembangkan dari awal sampai kemudian jadi seperti ini? Memang ini butuh suatu semangat ya. Tekad kuat. Jadi kami dengan tim waktu itu sebenarnya Sanglah punya pengalaman kurang baiklah dengan beberapa vendor IT rumah sakit. Dan itu yang menjadi cambuk kami supaya bekerja dan membuat satu sistem yang betul-betul bisa menggantikan dan memenuhi kebutuhan daripada yang ada di lapangan atau di pelayanan. Jadi ya kami membangun sistem ini total dari nol sejak 2016. Jadi sampai sekarang sekitar empat tahunan. Jadi empat tahunan sampai sekarang masih tetap terus semangat ya Pak Jansen ya? Sampai akhirnya jadi sampai level ini ya? Ini sekarang kalau dihitung-hitung sudah level EMR yang keberapa nih? Ke enam, ke tujuh? Atau sekitar biasa? Kita mungkin masih sekitar lima atau enam lah. Oke, baik. Terima kasih. Pelajaran penting buat teman-teman yang di rumah sakit lain. Kita harus punya ukuran dan mengukur. Kita rekam disk elektroniknya sampai level berapa. Nah ini terkait dengan ukuran. Ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Anissa nih atau Dr. Anissa. Apakah alat-alat yang canggih? Misalnya katakanlah di ruang intensif seperti misalnya IABP, CVVH itu sudah otomatik masuk ke dalam rekam disk elektronik atau belum ya? Secara nyata sekarang belum. Kita sedang kembangkan. Karena kita perlu mempelajari juga bagaimana output digital dari alat-alat itu. Karena tidak semua alat mempunyai standar yang sama terhadap outputnya. Kalau itu sudah ada dan jelas, kita sedang mencoba untuk menyambungkan. Kalau sementara ini masih manual di input, tetapi nantinya kita akan coba alat langsung. Device langsung nyambung ke sistem. Ini kalau misalnya sudah, nanti sudah sampai level 7 ya Pak Yanson ya. Kita doakan. Semangat. Belum ada satu rumah sakit di Indonesia itu sampai EMR level 7 itu belum ada. Jadi kita berdoa. RSM atau sanglah atau yang lain. Moga-moga nanti akan menjadi yang pertama. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Saya kira ini juga menarik. Tadi mungkin sebagian sudah dijawab oleh Bu Novi. Mbak Novi, tadi saya kira pertanyaan banyak berkaitan dengan ini RSM itu investasi luar biasa menggunakan standar. RxNOM dipakai, SNOMED dipakai, kemudian UMLS, kemudian dikaitkan dengan ATC, OBAT, DOEN, sampai FORNAS. Ini berapa banyak tim apoteker yang kemudian fokus mempelajari terminologi dan standar. yang menjadi komponen utama dalam persepan elektronik yang dibangun. Sebenarnya sih kalau yang apoteker yang benar-benar mendalami, malah hanya satu dua ya. Tapi kan ada orang dari unit manajemen sistem informasi yang sebelumnya dibawahi oleh Dr. Agus Mutamakin. Yang belajar dia, kita tinggal mengaplikasikan. Nah, ini menjadi kunci pentingnya saya kira kerjasama antara unit IT yang tahu mengenai terminologi dan standar dan obat-obatan, kemudian diterapkan ke dalam sistem. Nah, ini mungkin saya jadi bertanya ke Dr. Yanni nih. Dr. Yanni, ini kan tadi contohnya itu, Bu Novi, itu kan mengadopsi RSNOM, itu dari Amerika. Snowmed City itu standar yang lengkap, itu dari luar juga tetapi berbayar. Kemudian ada ITG juga, standar obat. Sementara kalau dalam Inasibiji, kita kan belum ada pelaporan yang berkaitan dengan obat. Dan standar yang digunakan untuk mencatat obat, baik yang piker maupun yang di rumah sakit, kelihatannya masih belum sama. Kira-kira bagaimana peran regulator yang berkaitan dengan standarisasi, agar nanti sekian banyak data yang sudah mulai dikumpulkan itu dapat masuk ke dalam sistem dan mudah diolah dan nanti dapat berkontribusi lebih banyak kepada HTA Indonesia? Ya, terima kasih Pak Anies. Saya menanggapi yang pertama, untuk pembayaran di dalam CKN, baik kapitasi maupun Inasibijis, memang dalam sisi informasinya tidak mengandung komponen pemanfaatan atau pelayanan obat. Ini yang menjadi PR sebetulnya. Mungkin dulu Pak Anies ingat di 2013 kita sama-sama menyiapkan CKN. Itu kita sudah sounding sebetulnya, perlu dibuat sistem informasi pelayanan obat. Tapi memang kalau digabungkan dalam sistem pembayaran, ini akan membuat lama pada pola pembayarannya. Jadi sudah sudah dicoba. Nah, yang kita harapkan memang di pusat ini harus segera memiliki sistem informasi pelayanan obat, pemanfaatan obat. Karena untuk melengkapi dari sisi informasi obat yang lain, untuk sisi informasi perencanaan kan sudah ada. Terutama untuk RKO ya. Lalu sistem evaluasi dari pembeliannya, dari RKO, lalu yang berhasil dibeli di e-katalog itu sudah ada. Tapi yang ketiga memang untuk pemanfaatan ini, yang adanya di level fasilitas kesehatan. Tadi saya lihat di RSCM dengan e-prescribing ya, pastinya semua akan ter-record di situ ya. Ini bagus sekali. Nah, barangkali ada baiknya nanti, apalagi kalau dari universitas, yang memberikan masukan, khususnya ke Kemenkes di Dirjen Farnalkes. Karena kami pun pusat pembiayaan dan jaminan kesehatan punya tugasnya membuat spending pembiayaan kesehatan, membuat NHA. Di dalam NHA ini harusnya ada komponen obat juga. Karena NHA ini tidak seperti hanya agregat saja yang tadi saya tampilkan, tapi bisa diagregasi ke lebih kecil lagi. Kita bisa bikin sub-accountnya khusus untuk farmacetical. Ini memang menjadi target juga di 2021. Kami mendapat dukungan dari USED. Bagaimana untuk mendapatkan farmacetical spending. Harusnya melalui sistem informasi tersebut. Mudah-mudahan kita segera punya sistem informasi pelayanan obat tersebut, Pak Anies. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih Biani. Mungkin ini sekedar contoh misalnya kita ada tiga rumah sakit misalnya. Sanglah, RSCM, kemudian Betesda, rumah sakit swasta. Misalnya katakanlah di tiga contoh rumah sakit ini menjadi kayak semacam sentinel hospital untuk beberapa data yang kemudian obatnya juga masuk, sehingga nanti akan menjadi input kebijakan kepada Farmalkes atau P2JK untuk mengumpulkan data obat. Kira-kira bagaimana, Ibu? Saya sangat setuju sekali, saya sangat tertarik. Ini nanti akan dibicarakan antara Yangkes, Farmalkes, dan P2JK. Apalagi main case yang baru ini sangat concern dengan data. Jadi saya pikir kita memanfaatkan momentum untuk melakukan akselerasi tentang sistem informasi pelayanan obat. Begitu, Pak Anies. Makasih, Bu Yanni. Momentum ini saya jadi teringat Mas Pinson. Dr. Pinson tadi cerita pengembangan registri stroke itu berkaitan dengan second wave. Kementerian Kesehatan sekarang second wave. Jadi, Menteri baru saya kira juga gelombang baru, semangat baru. Mas Pinson, mungkin boleh bisa cerita sedikit nggak? Itu di stroke registri, data obatnya itu menggunakan standar apa dan kira-kira kelengkapannya seperti apa? Mas Pinson, ada di sini. Terima kasih, Pak Anies, atas waktunya. Jadi memang standarnya hampir sama seperti yang lain. Jadi memang sebagian besar pasien yang kami layani adalah pasien dari CKN. Jadi kita juga pasti punya formularium. Formulariumnya sebagian besar mengacu pada formularium nasional. Kemudian datanya, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu ada. Hanya memang harus di-retrieve. Jadi dia registrinya sendiri itu ada di dalam sistem yang tersendiri. Nah, ini saya kebetulan juga bukan orang IT banget ya. Saya lebih banyak sebagai user. Dan kalau tadi, memang kami kembangkan sendiri itu semuanya user-friendly. Jadi artinya usernya yang banyak punya komentar. Tapi datanya sebagai besar mengacu pada Fornas, Pak Anies. Terima kasih. Baik, ya. Jadi saya kira ada kesamaan. Ada standar, ada bersepan. Nah, tinggal kemudian dimanfaatkan. Nah, kita tiga menit lagi untuk closing. Ada eksersis dikit. Bapak-Ibu, kalau misalnya eksersis berkenan, silakan buka menti.com. Kemudian masukkan kode 954544. Bisa? Kemudian bisa diisikan enggak? Bisa pilih, apakah rumah sakit Anda telah menerapkan rekam medis elektronik? Pilihannya adalah belum sebagian, hampir semua unit sudah menerapkan rekam medis elektronik. Kita dari yang hadir itu ada 200-an, kalau enggak salah. Mungkin yang menjawab 50 saja sudah oke. Berapa banyak dari rumah sakit, berapa banyak dari peserta ini yang sudah menerapkan rekam medis elektronik? Apakah banyak? Oke, sebagian. Ada yang belum sama sekali? Ya, ini kayak perlombaan. Berapa banyak yang sekarang sudah divaksin? Ayo, baru 16 yang mengisi. Oke, sebagian. Ya, saya kira menarik kalau misalnya sebagian sudah mulai banyak menerapkan rekam medis elektronik, ini saya kira bisa menjadi informasi yang penting buat Bu Yani, bahwa sudah mulai banyak data elektronik yang dapat dimanfaatkan sebagai real world data yang nanti dapat dimanfaatkan untuk kebijakan. Nah, ini yang saya kira tadi kalau kita gabungkan antara keempat narasumber itu, moga-moga nanti akan bisa berkontribusi terhadap kebijakan yang tadi sudah dibangun. Oke, ini ada 30 yang mengisi. Karena waktu pendek mungkin saya lewatkan saja ke slide berikutnya. Ada pertanyaan, ada eksersis berikutnya saya kira? Oke, ternyata sebagian besar sudah... Oke, sebagian besar itu sudah mengisi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah rumah sakit Anda sudah menerapkan persepan elektronik yang tadi disajikan dengan lengkap dan detail oleh Mbak Novi? Sudah sebagian? Belum sama sekali? Tadi kan ceritanya sebagian-sebagian ya. Tapi masih ada yang belum sama sekali. Jadi, ini mungkin juga bagian penting. Tadi kalau Bu Yanni menyampaikan bahwa perlu diskusi dengan Yankes dan Farmalkes, bagaimana kapasiti building bagi rumah sakit-rumah sakit yang sama sekali belum pernah menerapkan atau belum ada rencana menerapkan persepan elektronik. Bagi yang sudah, ini contoh bahwa sebenarnya yang perlu diajak untuk sentinel untuk mengumpulkan real world data, ini lumayan banyak. Jadi, sebagian mungkin tadi baru poli rawat jalan atau mungkin rawat inap misalnya. Tapi kalau misalnya sudah banyak yang nomor 12, yang persepan elektroniknya sudah lengkap, nah ini yang saya kira menarik. Tetapi yang menurut saya catatan yang berbeda dengan tadi yang awal adalah rekam medis elektronik itu sebagiannya itu yang sudah banyak, tetapi yang belumnya itu sedikit. Kalau ini, persepan elektroniknya yang lebih banyak. Jadi kelihatannya rekam medis elektroniknya sudah mulai dipakai, tetapi untuk fungsi ordering obat kelihatannya belum. Nah, mungkin yang terakhir. Ini yang terkait dengan materinya Pak Pinson. Apakah rumah sakit Anda sudah menerapkan registri penyakit, tetapi secara elektronik? Sudah? Kemudian atau yang manual? Atau registrinya sudah terintegrasi ke dalam rekam medis elektronik? Registrinya masih banyak yang manual kelihatannya. Nah, ini yang saya kira menarik. Jadi, mungkin kelihatannya kita membutuhkan tokoh-tokoh klinisi seperti dokter Pinson dan lain-lain, yang kemudian membangun setiap unitnya dengan data yang lengkap, kemudian nanti secara konsisten mengumpulkan data, agar nanti data DC spesifik nanti akan bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk kita semua. Nah, kita sudah lewat 1 menit, 5.31. Tadi Prof. Erna itu mengizinkan fleksibilitas 15 menit. Saya korting menjadi 16 menit. Tetapi secara umum, terima kasih semua kepada Bapak-Ibu yang sudah hadir mengikuti acara ini sampai selesai. Dan terutama terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para narasumber. Kepada Dr. Yani, kepada Mbak Novi, kepada Dr. Pinson, kepada Dr. Jansson, dan semua narasumber dan semua moderator yang tadi juga membantu dari awal, Pak Sudi dan tim. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga acara ini bermanfaat. Kami kembalikan ke Panitia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada tanggal 27 Februari untuk webinar berikutnya yang berkaitan dengan, kalau nggak salah, topiknya mengenai terapetik risk management. Sampai ketemu lagi pada seri seminar yang ketiga tentang Big Data dalam Health Care. Terima kasih kepada semuanya.